Saya bingung. Eh, tiga klan suci benar-benar datang. Mendengar perkataan Dongfang Hengzi, Su Yuan dan Mei Zhang yang berdiri di samping tampak serius. Kenapa aku merasa aneh? Cu Hen bertanya. Ketiganya saling melirik, merasa semakin bingung. Sepertinya kamu juga tidak tahu. Tahu apa? Cu Hen agak bingung dengan kata-kata beberapa orang dan berkata, gangguan besar telah terjadi di Midland, bukankah mereka harus muncul? Namun, Dongfang Hengzi menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, mereka tidak peduli tentang ini. Oh, peraturan perang suci dibuat oleh semua sekte dan kekuatan di Midland. Sepuluh klan suci yang paling kuat tidak mengambil bagian di dalamnya. Mereka hanya bertanggung jawab menyediakan tempat untuk perang suci paling banyak, untuk para peserta. Untuk bersaing, adapun permusuhan antara sekte dan kekuatan, tidak ada hubungannya dengan mereka. Dongfang Hengzi menjelaskan. Cu Hen sedikit mengernyit. Su Yuan melanjutkan, tidak peduli seberapa banyak istana dewa perang melanggar peraturan, itu hanyalah pertarungan antar sekte di Midland. Pertarungan semacam ini sebenarnya terjadi setelah perang suci berakhir. Tapi saya belum pernah melihat mereka ikut campur. Dan, Su Yuan terdiam, masih ada ketakutan di antara alisnya. Dan, klan suci primitif berada di belakang istana dewa perang. Aku yakin, meski kita tidak tahu, mereka pasti tahu. Istana dewa perang telah berada di Midland selama ribuan tahun, posisinya selalu stabil. Klan suci lainnya pasti tahu bahwa ada binatang besar lain di belakangnya. Karena klan suci bintang dan klan suci pembakaran langit menutup mata terhadap perilaku klan suci primitif, mereka secara alami mengetahuinya. Dan sekarang, tiga klan suci besar bahkan ikut campur, dan bahkan menentang klan suci desolate. Ini bahkan lebih tidak terduga. Klan bintang suci tidak akan pernah menyinggung klan suci primitif karena hal sekecil itu, kata Su Yuan dengan lebih yakin. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah orang paling berkuasa di sekte mereka. Mereka sangat teliti. Mereka bisa melihat petunjuknya sekaligus. Ditambah lagi, mereka tidak ada hubungannya dengan ketiga klan suci, tentu saja, mereka tidak ikut campur karena mereka. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, pelaku utamanya tetaplah Chuh Han. Setelah mendengarkan penjelasan ketiganya, Chuh Han tiba-tiba merasa bahwa dialah satu-satunya yang mabuk oleh kenyataan bahwa semua orang sadar. Dia memikirkannya dengan cermat. Kedatangan Meng Siulin dan yang lainnya memang sedikit tidak masuk akal. Lagi pula, siapa yang akan menyinggung suku ilahi primitif, yang juga merupakan salah satu dari sepuluh fisik ilahi terkuat, demi beberapa sekte kecil. Sungguh suatu kerugian. Itu sama sekali tidak diperlukan. Saat memikirkan hal ini, Chuh Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Mungkinkah? Chuh Han mengepalkan tangannya dan menyipitkan matanya. Ada ekspresi rumit yang tak terlukiskan di wajahnya. Apa? Apa yang kamu pikirkan? Dongfang Hengzi bertanya. Tidak. Chuh Han menyangkalnya dengan datar. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan menara, meninggalkan ketiga pria yang kebingungan itu. Mungkinkah itu dia? Chuh Han menuruni tangga menara gerbang kota dan berjalan tanpa tujuan ke arah lain. Dia tidak bisa tidak memikirkan sepasang mata bunga persik yang cerah dan indah. Terakhir kali dia berada di Chaos Demon Domain, Baikianyu juga muncul di sana. Kali ini, Meng Siulin, Dikiong, dan Liu Mian semuanya datang, tapi dia tidak melihatnya. Apakah ini alasannya? Atau ada alasan lain? Saat Chuh Han sedang berpikir, dia melihat sekilas sosok ramping yang dingin dan menyendiri di sisi lain menara gerbang kota. Juni Jiange. Mata Chuh Han berbinar. Dia hendak melangkah maju untuk menyambut pihak lain, tetapi saat ini, ada sosok cantik dan halus yang berjalan ke sisi Jun Jiange. Tuan Jun Jiange, apakah kamu masih mengingatku? Ada sedikit kehati-hatian dalam suara yang jelas itu. Jun Jiange tampak agak ke samping, matanya yang panjang dan sipit terlihat tampan dan menawan. Orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah murid utama Akademi Puncak Roh Selatan Sekte Bela Diri, Chi Kianying. Melihat Green Hill Fox, mata Chi Kianying bersinar terang. Namun, emosi Jun Jiange sepertinya tidak banyak berfluktuasi. Dia dengan tenang menatap wanita muda anggun dan cantik di depannya. Sepuluh tahun yang lalu, kamu menyelamatkan hidupku. Melihat Jun Jiange tidak berbicara, Chi Kianying berbicara lagi. Saat dia berbicara, dia buru-buru mengeluarkan gulungan dari belakangnya. Dia membuka gulungan itu dengan agak bingung. Pada gulungan itu, sosok yang mengenakan mantel bulu rubah ungu dan kerah tinggi berwarna putih berdiri di atas dinding gantung, memegang pedang tajam di tangannya. Di langit di belakang sosok itu, sosok rubah hijau menatap kubah biru surga. Sosok rubah menutupi langit, dan hujan kelopak bunga berputar-putar. Orang dalam lukisan itu memancarkan aura dingin dan menyendiri. Dan di belakang sosok yang menyendiri itu, ada seorang gadis kecil berusia remaja yang meringkuk. Di sampingnya tergeletak keluarganya dan belasan pria berbaju hitam yang terbaring dalam genangan darah. Menyapu gulungan di depannya, Jun Jiangye masih tidak menunjukkan banyak ekspresi. Lalu, pandangannya beralih. Saya harus pergi. Cikianying berbalik dan melihat Cukhen berdiri tidak jauh di belakang mereka berdua. Melihat Cukhen yang muncul entah dari mana, Cikianying buru-buru menyingkirkan lukisan itu. Apakah aku datang pada waktu yang salah? Cukhen menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak bersungguh-sungguh. Tidak, aku hanya menunggumu di sini, jawab Jun Jiangye. Cukhen sedikit mengangguk. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu aku. Tidak perlu, aku hanya dititipi orang lain. He he, Cukhen tertawa. Mu Feng sangat dihargai oleh wilayah iblis. Cahaya aneh yang tak terlihat muncul di mata Jun Jiangye. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Selamat tinggal. Oke. Cukhen menangkupkan tinjunya. Mengatakan itu, Jun Jiangye langsung mengabaikan Cikianying dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa langkah, dia berhenti, melihat ke samping, dan berkata. Aku ingat. Segera, bayangan rubah hijau muncul di kehampaan, dan pihak lain segera melompat ke langit. Ingat. Mendengar dua kata ini, mata jernih Cikianying berbinar, dan rasa terkejut yang kuat muncul di dalamnya. Dia ingat dia. Tuan Jun Jiangye, melihat punggung pihak lain, mata Cikianying dengan cepat memerah. Gigi peraknya menggigit bibir merahnya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Pada saat ini, Cukhen tiba-tiba berteriak, Senior Jun Jiangye, agar Anda dapat menghubungi saya kapan saja di masa depan, saya akan mengirim seseorang kepada Anda sehingga Anda dapat mengirimi saya pesan. Cikianying tercengang. Dia menatap Cukhen di belakangnya dengan ekspresi terkejut. Apa yang kamu tunggu? Jika kamu tidak pergi, aku akan mengirim orang lain. Cikianying semakin bingung. Anda. Ini perintah. Anda juga tahu bahwa Master Sekte akan membentuk aliansi dengan Master Sekte Suyuan dan Master Lembah Mei Zhang, kan? Saya adalah ketua aliansi. Saya memerintahkan Anda untuk mengikuti Jun Jiangye sekarang. Jika dia membutuhkanku, kembalilah kapan saja. Setelah beberapa saat terkejut, wajah Cikianying dipenuhi rasa terima kasih yang besar. Terima kasih. Pergi. Dengan itu, Cikianying tidak ragu-ragu. Dia segera mengikuti jejak Jun Jiangye. Tahun itu, salju berterbangan kemana-mana, dan angin bertiup seperti cakar. Keluarga Cikianying dibunuh oleh musuh-musuhnya. Saat dia akan kehilangan nyawanya, pedang dingin membunuh lebih dari sepuluh orang, menyelamatkannya dari kekacauan. Dia ingat dengan jelas langit yang penuh kelopak bunga menari di antara langit dan bumi, dan sosok rubah hijau bersiul di langit. Keheranan yang ditimbulkan oleh pedang itu bagaikan sebuah merek yang tidak akan pernah bisa dihapuskan dari hatinya. Dia tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya. Dia juga tidak punya waktu untuk menanyakan namanya. Sesaat sebelum dia pergi, dia berdiri di puncak tebing dan kembali menatapnya. Sekilas, sekilas sepuluh ribu tahun. Mimpi indah itu terlalu kacau. Dunia terapung tidak bisa ditemukan. Melihat dua sosok yang menghilang ke langit, sudut mulut Cuhan sedikit terangkat, tapi dia bergumam dengan sedikit emosi, maafkan aku karena bertindak sendiri. Aku hanya berharap kamu tidak akan begitu kesepian. Semangat Green Hill melampaui seribu tahun pengembaraan yang sepi. Mimpi indah itu terlalu kacau, dan bunga-bunga bermekaran di kedua sisi sungai selama satu tahun lagi. Saat aku kembali lagi nanti, aku berharap mendengar kabar baik tentang kamu yang memanggil anggota klanmu yang hilang dan menemukan tuan rubah di Green Hill. 1502 Kekacauan di Midland terus berlanjut. Setelah kehancuran Istana Dewa Perang, wilayah dan sumber daya dari berbagai wilayah di bawah kendalinya dengan cepat terbagi. Sekte Beladiri, Sekolah Han Yun, dan Lembah Roh Phoenix mengambil alis sebagian besar wilayah. Kota Kuda Tua, Sekte Hujan Terbang, Kota Rusa Baru, Kastil Langit Laut, dan wilayah Changzhou, kelima faksi dan sekte ini juga mengambil sebagian besar sumber daya. Mereka telah diintimidasi oleh Cloud Soaring School selama ratusan tahun. Kali ini, Luo Zhang, Han Qiyu dan yang lainnya, yang memilih mempertaruhkan nyawa, telah membuat taruhan yang tepat. Saat inilah juga yang menjadi awal kebangkitan mereka sepenuhnya. Setelah Sekte Beladiri, Sekolah Han Yun, dan Lembah Roh Phoenix telah membagi wilayah Istana Dewa Perang, berita lain muncul bahwa ketiga kekuatan telah membentuk aliansi. Begitu berita ini keluar, rasanya seperti melempar batu yang berat ke perairan yang dalam, seketika menimbulkan gelombang besar. Saat ini, kekuatan lain, yang sudah cemas, merasakan ancaman dari Sekte Beladiri, Sekolah Han Yun, dan Lembah Roh Phoenix. Orang-orang di Midland merasa bahwa kekuatan yang tak terhentikan sedang mengumpulkan kekuatan. Saya tidak berpikir bahwa ketiga kekuatan akan membentuk aliansi. Sungguh, ambisi, yang menakutkan. Sebenarnya itu normal, Istana Dewa Perang telah dihancurkan. Kekuatan yang berada di bawah kendalinya pasti akan menyebabkan kekacauan di Midland. Untuk menghindari kekacauan di Midland, Sekte Beladiri pasti akan berusaha menekan mereka. Saya rasa mereka tidak bisa mengendalikan situasi sendirian. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan membentuk aliansi dan mengganti Istana Dewa Perang. Mereka mungkin akan melampaui Istana Dewa Perang. Mungkin, jika kita mengecualikan klan suci kuno. Ketika berita tentang aliansi Sekte Beladiri menyebar dengan cepat, situasi di Midland berubah secara dramatis. Situasi di Midland berubah lagi. Sama seperti peringkat di daftar keunggulan, sekali lagi hal itu mempengaruhi hati banyak orang. Tidak diragukan lagi, setelah aliansi terbentuk, Sekte Beladiri pasti akan melampaui Istana Dewa Perang dan Istana Kaisar Agung, dan menjadi raksasa baru di Midland. Ham, aliansi, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Mereka mengalahkan Istana Dewa Perang, dan sekarang mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai bangsawan. Di klan Guntur Suci. Di aula pertemuan yang mewah, wajah semua orang terlihat dingin. Jangan khawatir, dengan kemampuan mereka, mereka tidak pantas mendapatkan, ambisi, untuk menguasai Midland. Hanya tubuh suci mata iblis saja yang jauh dari mustahil untuk ditangani. Saya kira mereka melakukan ini karena mereka khawatir tentang balas dendam dari ras suci primordial. Mari kita tunggu dan lihat sekarang. Jika ada hal lain, kita akan membicarakannya setelah, guru, keluar dari pengasingan. Saat menyebut kata, Tuhan, wajah semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Di atas aula, lelaki tua itu melanjutkan, kapan Lei Kun akan kembali. Saya belum yakin, saya sudah mengirim seseorang untuk mencarinya. Begitu ada kabar, mereka akan segera melapor kembali. Aliansi bela diri, bukankah nama ini terlalu acak? Kata Kiao Xiaowan dengan nada meremehkan di halaman di bagian utara Istana Dewa Perang. Setidaknya, itu harusnya lebih mendominasi daripada Istana Dewa Perang, atau Istana Kaisar Agung, kan? Berkaki pendek, kamu benar. Ini pertama kalinya aku merasa kamu masuk akal. Mu Feng setuju. Haha, itu hanya sebuah nama, tidak apa-apa asalkan sederhana. Jika nama itu terlalu mendominasi, tidak ada gunanya meski tidak bisa disembunyikan, kata Kiyu Singi sambil tersenyum. Siapa ketua aliansi? Ye Yao bertanya. Apakah kamu perlu bertanya? Mu Feng mengangkat alisnya, sepertinya dia mengerti apa yang dimaksudnya. Kiyu Singi juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, beberapa sosok masuk dari luar pintu. Hei, ketua aliansi kita ada di sini. Mu Feng tersenyum licik sambil berjalan ke depan dan dengan santai meletakkan tangannya di bahu Chu Hen. Apa yang kamu katakan? Bos, bisakah Anda memberi saya posisi wakil ketua aliansi? Aku juga ingin menjadi wakil ketua aliansi. Kiyo Xiaowan buru-buru menambahkan. Chu Hen terdiam. Dia tersenyum dan berkata, Saya bukan ketua aliansi. Berhentilah berpura-pura, saudara ini sudah mengatakannya. Mu Feng menunjuk ke arah Kiyu Singi. Chu Hen memandang Kiyu Singi dengan bingung. Yang terakhir melangkah maju. Saudara muda Chu Hen tidak bersedia menjadi ketua aliansi, jadi aliansi bela diri akan dikelola bersama oleh Master Sekte Suyuan, Master Lembah Mei Zhang, dan Master Sekte Kami Timur. Cek! Membosankan. Mu Feng melambaikan tangannya dengan ketidakpuasan. Kenyataannya, Dong Fang Hengzi, Suyuan, dan Mei Zhang telah mencari Chu Hen berkali-kali. Namun, Chu Hen sebenarnya tidak tertarik. Terlebih lagi, aliansi awal aliansi bela diri belum terbentuk. Ada banyak hal membosankan yang perlu dikelola. Chu Hen tidak punya waktu luang untuk mengurus masalah ini. Tentu saja, meskipun dia tidak menjadi ketua aliansi, semua orang tahu bahwa Chu Hen memiliki hak mutlak untuk berbicara. Apakah dia mengambil posisi itu atau tidak, itu sepenuhnya terserah dia. Saudara muda Chu Hen, kami berencana membangun kota utama aliansi bela diri di lokasi asli Istana Dewa Perang. Kata Kiyu Singyi. Chu Hen mengangguk. Lokasi Istana Dewa Perang adalah tempat yang bagus. Namun, semua kota utama di dalamnya telah berubah menjadi reruntuhan. Pekerjaan pada tahap selanjutnya seharusnya sangat besar. Ya, tampilan asli Istana Dewa Perang harus diubah total. Saya rasa Wang Li, Wu Yan, dan saya akan tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama. Jika kalian tidak ingin tinggal di sini, kenapa kalian tidak kembali ke Sekte Bela Diri dulu? Sekte Bela Diri apa? Kembali ke wilayah timur, Mu Feng berkata dengan cepat. Ya, 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 aku juga ingin mengatakan itu. Kiao Xiaowan juga segera menyetujuinya. Han Yikuan, Hao Xi, dan Ye Yao juga menyatakan persetujuannya. Aku sudah lama tidak kembali. Aku ingin tahu bagaimana situasi di wilayah timur kemenangan. Melihat semua orang yang memiliki pendapat yang sama, Chu Han tidak bisa tidak memiliki harapan di matanya. Dia melirik orang-orang di sekitarnya seolah sedang mencari seseorang. Dia kembali ke lembah roh Phoenix, Long Suan Suang berkata dengan lembut. Oh, Chu Han terkejut. Dia kembali pagi ini. Sebelum dia pergi, dia memintaku untuk mengucapkan selamat tinggal padamu atas namanya. Dia berkata bahwa dia tidak punya rencana untuk kembali ke wilayah seratus kerajaan. Dia akan mencari kesempatan untuk kembali ke wilayah seratus kerajaan. Masa depan. Chu Han tidak terkejut dengan pemikiran Huang Fu King. Bagaimanapun, bekas tanah air bukan lagi milik kerajaan bintang suci. Biarkan dia, kata Chu Han lembut sambil menghela nafas lega. Kapan kita berangkat? Tanya Kiao Xiaowan. Apakah kita masih harus pergi ke kota langit tersembunyi untuk menemukan lelaki tua angin barat? Kami datang ke sini bersama-sama. Mu Feng menyarankan. Tentu saja. Melihat orang-orang yang bersemangat, Chu Han menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu, dia berkata, kalian pergi ke kota langit tersembunyi dulu dan tunggu aku. Mereka terkejut. Mengapa? Apakah kamu tidak ikut dengan kami? Chu Han melihat keluar Aula dan berkata, aku akan pergi bersamanya ke suatu tempat dulu. Saat aku kembali, aku akan pergi ke kota langit tersembunyi untuk bertemu kalian. Semua orang mengikuti pandangan Chu Han dan melihat keluar Aula. Di koridor sisi kanan Aula, sesosok tubuh ramping dan tinggi sedang bersandar pada pilar. Matanya yang seperti permata merah agak suram. Berapa lama kamu akan kembali? Kakak Chu Han, Ye Yao bertanya. Tidak akan lama, aku akan segera kembali. Chu Han mengusap kepalanya dan berkata. Meski suasana hati mereka sedang buruk, mereka tidak terburu-buru. Baiklah, kalau begitu ayo kita cari orang tua Wes Win dulu. Saya mendengar bahwa dia menerima seorang murid. Saya tidak tahu apakah kami harus membawa hadiah ucapan selamat. Mu Feng mengusap dagunya dan berpikir. Lupakan, apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Kata Kiao Xiaowan. Dari apa yang kamu katakan, aku memang sangat miskin. Kemudian, dia melirik ke arah Kiyu Singyi dan berkata, Adik, kami membantumu menghancurkan sarang istana Dewa Perang. Jangan bilang padaku bahwa kami bahkan tidak punya hadiah. Hahaha, Kiyu Singyi tertawa keras. Ya, ya, apa yang kamu butuhkan? Katakan saja padaku. Sebelum kami mendistribusikannya, aku bisa membiarkanmu memilikinya secara pribadi. Tidak ada keraguan bahwa istana Dewa Perang telah mengumpulkan banyak kekayaan selama ribuan tahun. Artefak ilahi, ramuan, batu roh, panduan seni bela diri. Segala jenis harta berharga ada di sana. Karena terlalu banyak sumber daya, tidak ada waktu untuk mendistribusikannya. Jika tidak, wilayah iblis dan klan kupu-kupu leluhur tidak akan mendapat imbalan setelah banyak membantu mereka. Saudaraku, kamu sangat berterus terang. Mu Feng sama sekali tidak sopan. Dia meletakkan tangannya di bahu Kiyu Singyi dan berkata, Ayo pergi. Bawa kami ke gudang harta karunmu. Aku ingin pergi juga. Saya juga. Ye Yao dan Kiao Xiaowan juga tidak mengikuti upacara. Keduanya, Kiyu Singyi tersenyum. Di tengah kebisingan, semua orang mengepung Kiyu Singyi dan berjalan keluar. Chou Hen tidak berjalan bersama mereka yang lain. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Mo Qingli. Lagi pula, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi, Mo Qingli tidak cocok dengan yang lain. Dia diam-diam bersandar pada pilar istana yang mewah. Sinar matahari yang lembut menyinari kulitnya yang seputih salju, memberinya sedikit rasa transparan. Fitur wajah Mo Qingli sangat halus. Wajahnya sangat kecil, dan ditambah dengan temperamennya yang unik. Dia membuat orang merasa seperti patung es yang sangat indah. Ayo pergi, kata Chou Hen lembut. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Chou Hen dengan mata merahnya. Kamu benar-benar ingin kembali bersamaku? Apakah ada masalah? Chou Hen bertanya. Bukankah aku sudah berjanji padamu saat di King Chuyuan? Bagaimana jika, Mo Qingli terdiam dan menatapnya dengan serius? Ada bahaya? 1503. Kian-kian. Babak terbaru dari Raja Ilahi Wu Ji. Astaga. Pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal. Saat ini, Chou Hen dan Mo Qingli telah meninggalkan wilayah Istana Dewa Perang. Mereka telah melintasi lebih dari separuh Midland dan menuju ke barat. Keduanya bergerak cepat melewati hutan, menuju ke barat sesuai rute yang direncanakan. Namun, Mo Qingli tampaknya memiliki sesuatu dalam pikirannya selama ini. Dia mendarat sedikit di belakang Chou Hen. Melihat punggungnya yang ramping dan tekun, Mo Qingli sedikit mengerucutkan bibir merahnya, matanya menunjukkan kerumitan yang tak terlukiskan. Kamu benar-benar ingin kembali bersamaku. Inilah yang ditanyakan Mo Qingli di Istana Dewa Perang. Dia tidak bisa tidak memikirkan saat itu. Apakah ada masalah? Bukankah aku sudah berjanji padamu saat kita berada di dataran King Chou? Bagaimana jika, ada bahaya? Aku tahu. Jawaban Chou Hen tenang dan santai. Mengapa kamu akan? Jika kamu bisa kembali dengan mudah, kamu tidak perlu kembali ke dataran King Chou. Meskipun Mo Qingli tidak pernah mengungkapkan identitas dan detailnya, mereka berdua sudah lama bersama. Chou Hen bisa dengan jelas merasakan sedikit ketidakstabilan dalam emosi pihak lain. Terlebih lagi, pada awalnya, dia disegel di pegunungan Demon Beast yang terpencil dan tidak berpenghuni di Provinsi Seratus Kerajaan. Jika dia meninggalkan klannya secara normal, dia tidak akan pernah disegel di sana. Karena kamu tahu ada bahaya, kamu masih berani kembali bersamaku. Kenapa aku tidak berani? Aku akan kembali bersamamu untuk memberimu keberanian. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, aku akan lari saja. Kalau begitu ingat, jika ada bahaya, larilah secepat mungkin. Jangan khawatirkan aku. Hem, bukan saran yang buruk. Menghadapi wajah Ling terasa sejuk. Melihat sosok muda yang berjalan di depannya, ekspresi Mo Qingli sedikit bingung. Sepertinya kita hampir sampai. Apakah itu Maple Wing Sky Valley yang kamu sebutkan sebelumnya? Suara lembut Chou Hen datang dari depannya. Mo Qingli berhenti. Pikirannya berhenti, dan dia melihat ke depan dengan mata merahnya. Di kedalaman pegunungan mirip naga, hutan pohon Maple bagaikan lautan merah yang luas dan tak terbatas. Berbeda dengan pohon Maple biasa. Dilihat dari jauh, pohon Maple yang tumbuh di sana sangat tinggi dan kokoh. Pohon tertinggi sebenarnya tingginya 2 hingga 300 meter, dan ini sangat spektakuler. Dedaunan subur menutupi langit seperti payung terbuka yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi langit. Dan, Mo Qingli menganggupkan kepalanya, ekspresinya serius. Maple Wing Sky Valley mencakup wilayah yang luas, dan terletak di tepi Midland, hampir di perbatasan antara Midland dan Domain Barat. Dikelilingi oleh pegunungan dan lembah yang curam dan tinggi. Hampir tidak ada yang menginjakan kaki di dalamnya. Tidak hanya tidak ada jejak manusia, tetapi hanya ada sedikit binatang iblis besar yang tinggal di sini. Alasannya sangat sederhana. Itu karena salah satu klan iblis paling kuat di dunia tinggal di sini, klan burung pipit api surgawi sayap suci. Klan burung pipit api surgawi bersayap suci sangatlah kuat. Mereka bahkan setenar klan rubah ekor sembilan. Namun, klan burung pipit api surgawi bersayap suci telah lama meninggalkan wilayah iblis dan membentuk klan mereka sendiri. Akibatnya, mereka jarang muncul di dunia luar. Ayo pergi, target di udara terlalu jelas, kata Mo Qingli. Chou Hen sedikit mengangkat alisnya yang tampan. Sudah kuduga, kita tidak bisa pulang secara terbuka. Jika kamu kembali sekarang, itu masih belum terlambat. Kita lihat saja nanti. Aku tidak ingin lari sekarang. Kemudian, keduanya bergerak, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berubah menjadi dua garis bayangan saat mereka bergegas menuju hutan mepel merah yang menyala-nyala. Aula yang dingin dan sunyi dipenuhi dengan keagungan yang menakutkan. Saya menerima kabar bahwa target telah meninggalkan Midland 10 hari yang lalu. Oh, kemana dia pergi? Lembah langit sayap mepel. Lembah langit sayap mepel, sepertinya adalah wilayah klan burung pipit api surgawi bersayap suci. Itu benar. Tapi sejauh yang saya tahu, bertahun-tahun yang lalu, perang saudara yang sangat serius terjadi di antara klan iblis. Pemimpin saat ini menggulingkan kaisar lama. Ah, begitu. Terus awasi targetnya. Karena dia berani meninggalkan Midland dengan begitu berani, kita tidak bisa mengecewakan kebaikannya. Ya. Hem. Tawa dingin terdengar di aula. Di bawah cahaya redup, sepasang mata dingin bersinar seperti pisau tajam. Hutan mepel merah menyala menutupi langit dan matahari. Saat Cu Hen dan Mo King Li semakin dalam, lingkungan sekitarnya menjadi semakin sunyi. Keduanya melambat. Aduh. Setelah itu, Mo King Li menjadi orang pertama yang mendarat di dahan kokoh dan menghentikan langkahnya. Cu Hen juga berhenti di sampingnya. Apa yang salah? Kita tidak bisa melangkah lebih jauh, ada penghalang pelindung. Oh. Cu Hen berhenti. Dia merasakan ritme udara di sekitarnya, tetapi tidak menyadari sesuatu yang aneh. Saat berikutnya, pikiran Cu Hen terfokus. Dia dengan lembut menutup matanya dan kemudian mengangkat ke lopak matanya. Leng, seiring dengan gerakan spasial yang aneh, pupil matanya yang dalam dan hitam pekat segera berubah menjadi warna ungu yang mempesona. Kemudian, ruang di depannya berubah menjadi mimpi. Sekitar 100 meter di depannya, ada layar tipis dan gelap terang, yang tampak seperti layar besar, menutup area hutan yang luas. Sungguh penghalang rahasia. Cu Hen diam-diam terkejut. Dari permukaan, dia bahkan tidak bisa merasakan getaran kekuatan sedikitpun. Jika dia tidak memiliki sepasang mata iblis, dia pasti tidak akan bisa menyadari keberadaan penghalang itu. Ya, ini adalah tingkat perlindungan tertinggi di klan kami. Kecuali anggota klan di dalam, orang luar tidak bisa merasakannya sama sekali. Apakah kamu tahu cara membuka penghalang? Cu Hen bertanya. Ya, tapi aku sudah lama tidak kembali. Jika cara untuk membuka penghalang telah berubah, itu akan langsung membuat khawatir orang-orang di dalam. Nada bicara Moking Li agak serius. Cu Hen menyipitkan matanya dan berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, jika aku secara tidak sengaja masuk sebagai petualang. Kamu bisa bersembunyi di Istana Ungu Zen Yuan seperti sebelumnya, aku akan membawamu masuk. Tidak, itu terlalu berisiko. Moking Li langsung menolak. Kalau begitu, apakah kamu punya cara lain? Ya. Moking Li mengangguk, tapi matanya menunjukkan sedikit keraguan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melompat turun dan mendarat di tanah. Kemudian, beberapa pusaran merah muncul dari tubuhnya. Di bawah tatapan terkejut Cu Hen, pusaran perlahan berputar di samping kakinya dan kemudian berubah menjadi susunan jimat kecil dengan diameter 2 meter. Apa yang sedang kamu lakukan? Cu Hen juga mendarat di tanah dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Saya harap ini masih berguna. Saat Moking Li berbicara, dia mengangkat pergelangan tangannya. Wosh, tanda ki muncul dan sebuah batu giyok merah sederhana muncul di telapak tangannya. Lalu, bibir merah Moking Li bergerak sedikit saat dia menggumamkan sesuatu. Ham, batu giyok merah yang indah itu sebenarnya bergoyang dengan cahaya lembut yang samar, seperti riak di permukaan air, menyebar keluar dalam lingkaran. Pada saat yang sama, susunan jimat di bawah kakinya juga memancarkan semburan cahaya dan dinding cahaya ilusi muncul di tepi susunan. Begitu fluktuasi kekuatan yang berasal dari batu giyok merah bersentuhan dengan dinding cahaya, mereka segera ditolak. Melihat adegan ini, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya. Terlalu berhati-hati. Apa alasannya? Itulah sebabnya Moking Li sangat berhati-hati dan tidak berani mengirimkan energi sedikitpun. Namun, saat ini, terdengar sedikit suara aliran udara dari balik hutan. Jantung Chu Hen berdetak kencang. Melihat ke belakang, melalui deteksi mata iblisnya, dia melihat sesosok tubuh bergegas melalui susunan pesona. Seseorang datang. Pada saat yang sama, tangan seperti giyok Moking Li menggenggam batu giyok merah. Iya. Melihat ekspresi Moking Li tidak banyak berubah, Chu Hen mengerti bahwa pihak lain bukanlah musuh. Sambil berpikir, cahaya umu di matanya dengan cepat menghilang. Dengan sangat cepat, orang itu tiba di hadapannya. Pihak lain mengenakan baju besi berwarna perak cerah. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki aura heroik. Di antara alisnya, ada rasa hati-hati. Ketika dia melihat Moking Li berdiri di samping Chu Hen, dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Chu Hen, orang itu dengan bersemangat berjalan di depan Moking Li dan berlutut dengan satu kaki. Bawahan Kisou, Sapa Sang Putri 1504 Bawahan Kisou Menyapa Yang Mulia Yang Mulia Chu Hen jelas terkejut ketika dia mendengar bagaimana pendatang baru itu berbicara kepada Moking Li. Dia sedikit terkejut saat melihat wajahnya yang cantik dan cantik. Apakah ini berarti Moking Li adalah putri kaisar klan burung pipit api surgawi bersayap suci? Meskipun Chu Hen telah menduga bahwa status Moking Li di klan burung pipit api surgawi tidaklah rendah, dia tidak mengira statusnya begitu mulia. Saudara Ki, tolong bangkit. Tidak perlu formalitas seperti itu. Moking Li buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Kisou juga bangkit, matanya dipenuhi emosi. Yang Mulia, Anda akhirnya kembali. Saya harus berterima kasih, Saudara Ki. Jika Anda tidak menyegel saya di wilayah timur, saya akan terbunuh. Sayang, Kisou menghela nafas. Saat itu, saya tidak punya pilihan selain menggunakan metode seperti itu. Saya harap Yang Mulia bisa memaafkan saya. Saya tahu bahwa Saudara Ki bermaksud membantu saya. Jika tidak, Anda tidak akan meninggalkan celah di segelnya dan memberi saya kesempatan untuk melarikan diri. Nada bicara Moking Li dipenuhi rasa terima kasih. Kisou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia kemudian menatap Chu Hen dan berkata, Saya belum bertanya pada adik kecil ini. Junior ini adalah Chu Hen. Ini dia, teman Yang Mulia, jawab Chu Hen. Kisou mengangguk. Saya Kisou, komandan klan burung pipit api surgawi. Kisou tidak bertanya terlalu banyak tentang identitas dan latar belakang Chu Hen. Dia tahu betul bahwa sejak Moking Li membawa Chu Hen ke sini, dia benar-benar dapat dipercaya. Di mana ayah saya, Moking Li menggigit bibirnya dan bertanya dengan cemas. Yang Mulia, jangan khawatir. Kaisar masih hidup. Moking Li langsung santai saat mendengar ini. Lalu di mana dia? Kisou mendongak dan berkata dengan suara rendah, setelah Mingmi merebut tahta, dia tidak membunuh Kaisar. Sebaliknya, dia mengurungnya di jurang ratapan. Wailing habis, mata Moking Li dipenuhi dengan rasa dingin saat dia mengepalkan tangannya. Bajingan sialan itu, beraninya dia memperlakukan ayahku seperti ini. Kisou juga menghela nafas pelan. Saat itu, ketika Kaisar Klan Lord sedang lengah, dia melukainya dengan parah dan menyegelnya. Jika tidak, seluruh Klan tidak akan berada di bawah kendalinya. Mendengarkan percakapan mereka berdua, keraguan Cuhen terselesaikan dan terselesaikan. Ternyata penguasa ras burung pipit api surgawi sayap suci saat ini bukanlah ayah Moking Li. Hari ini, orang yang berkuasa telah menggulingkan Kaisar Klan sebelumnya dan memenjarakannya. Karena perselisihan internal itulah Moking Li terpaksa meninggalkan lembah. Komandan ahli strategi ini, Kisou, telah diperintahkan untuk membunuhnya. Di permukaan, Kisou telah tunduk pada Wang Mingmi yang baru, namun kenyataannya, dia masih setia kepada tuan lamanya. Untuk menyelamatkan nyawa Moking Li, dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia menyegelnya di provinsi 100 kerajaan, yang terletak di tepi wilayah timur, jauh dari Midland. Menggunakan lubang yang sengaja ditinggalkan Kisou di segelnya, Moking Li akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Secara kebetulan, dia bertemu Chou Hen hari itu. Kebingungan yang selama ini ada di hatinya akhirnya sirna. Dia tidak mengira kehidupan Moking Li begitu sulit. Pantas saja dia tidak berani kembali dengan gegabuh. Bolehkah aku menemui ayah? Moking Li tiba-tiba bertanya. Chou Hen terkejut dan memandang pihak lain dengan heran. Jika itu masalahnya, akan sulit baginya untuk bergerak satu langkah pun ke dalam. Namun, Kisou ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dengan sungguh-sungguh. Kamu hanya bisa masuk sebagai aku. Ya, Moking Li menyetujuinya. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Chou Hen, Moking Li mundur dua langkah. Lalu, mata indahnya menyipit. Bas, lingkaran cahaya berwarna-warni mengalir keluar dari tubuhnya. Lingkaran cahaya mengelilinginya seperti pusaran air yang melamun, lalu menyelimuti dirinya. Hua! Segera setelah itu, lingkaran cahaya yang tersebar muncul. Hati Chou Hen menjadi kosong, hanya untuk melihat dua Kisou yang tampak hampir persis sama berdiri di depannya. Anda! Teknik transformasi yang diajarkan ayahku. Moking Li yang telah berubah menjawab dengan suara yang sama seperti Kisou. Kisou mengangguk setuju, seperti yang diharapkan dari sang putri. Bahkan oramu pun sama. Bagaimana cara memasuki penghalang? Sama seperti sebelumnya, jawab Kisou. Huff! Sepertinya Feng ini sangat percaya diri. Dia sama sekali tidak khawatir aku akan kembali. Meskipun penghalangnya belum berubah, jurang ratapan dijaga ketat. Kamu memerlukan tokenku untuk masuk. Saat dia berbicara, Kisou mengeluarkan token emas seukuran telapak tangan. Token itu berkedip-kedip dengan cahaya yang indah. Itu diukir dengan pola yang sangat indah dan gambar burung pipit suci. Jelas sekali bahwa itu adalah tanda status yang tinggi. Moking Li mengambil token itu, lalu berbalik untuk melihat Chou Hen. Tunggu aku di sini bersama Saudaraki. Jika aku tidak kembali besok pagi, tinggalkan tempat ini. Chou Hen sedikit mengangguk. Hati-hati. Ya. Setelah itu, Moking Li pergi ke arah asal Kisou. Ketika dia melewati penghalang, dia berhenti sejenak. Kemudian, dia membentuk beberapa segel dengan sepuluh jarinya. Lapisan tipis cahaya samar-samar muncul di udara. Moking Li melewatinya seolah-olah dia melewati tirai air. Saat ini, langit sudah gelap. Langit malam yang gelap bagaikan tangan mimpi buruk yang meluas ke seluruh penjuru dunia. Saat dia melihat sosok Moking Li menghilang ke kedalaman hutan, mata Chou Hen samar-samar menunjukkan sedikit kesungguhan. Apakah aku akan ketahuan? Chou Hen bertanya dengan suara rendah. Kisou tersenyum. Saat Anda masih sangat muda, yang mulia sering menggunakan teknik transformasi, ini untuk berpura-pura menjadi kaisar untuk menggodaku. Pada awalnya, saya masih bisa membedakan yang asli dari yang palsu, tapi kemudian, bahkan saya tidak bisa melihatnya. Kekurangan apapun. Dengan kecerdasan yang mulia, selama Anda tidak bertemu Mingmi, Anda pasti tidak akan ketahuan. Mendengar ini, Chou Hen sedikit santai. Merayu. Angin dingin seperti auman hantu. Mengandalkan teknik transformasi, untuk menyamarkan dirinya dan keakrabannya dengan lingkungan klan, Moking Li tiba tanpa hambatan di lembah yang sangat luas. Di sekitar lembah terdapat tebing dan tebing terjal. Di kedalaman lembah, ada pintu masuk terowongan yang gelap gulita. Seperti mulut binatang raksasa dari jurang, terdengar suara gemuruh yang samar, aneh dan melengking datang dari dalam pintu masuk terowongan. Siapa yang berani memasuki area terlarang? Pada saat ini, suara teguran dingin datang dari pintu masuk lembah. Tujuh atau delapan sosok yang memegang tombak dingin dan mengenakan baju besi berat menghalangi orang yang datang. Jadi itu Tuan Kisou, mata pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam menjadi cerah. Dia buru-buru melangkah maju sambil tersenyum tersanjung. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Kisou datang ke sini di tengah malam? Kisou, mengangkat alisnya yang dingin dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Komandan ini harus turun. Oh, Tuan Kisou juga pergi ke jurang ratapan. Mengapa? Apakah ada masalah? Tuan Kisou, jurang ratapan adalah area terlarang di klan kami. Siapapun yang ingin masuk harus mendapatkan izin dari kaisar klan. Huff, apa menurutmu aku akan mengganggu kaisar klan karena masalah sepele seperti itu? Ini. Penjaga itu mengungkapkan ekspresi yang sulit. Setelah ragu sejenak, dia terus bertanya. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Kisou jatuh? Tidak ada salahnya memberitahumu. Aku ingin mencari Huang Chang dan menanyakan keberadaan catatan pembantaian iblis besar sehingga aku bisa menawarkannya kepada kaisar klan. Mata semua penjaga berbinar ketika mereka mendengar kata-kata catatan pembantaian setan besar. Tuan Kisou tahu di mana kitab suci tertinggi klan kita berada. Saya sudah menemukan beberapa petunjuk. Saya berencana mengeluarkan beberapa informasi dari mulut Huang Chang. Jika saya dapat menemukan catatan pembantaian setan besar, tidak peduli apakah itu untuk Anda atau saya, itu akan menjadi sebuah pahala yang besar. Jadi, sebelum ini, aku tidak bisa memberitahu kaisar klan. Saat itu, aku akan memberinya kejutan. Begitu, seperti yang diharapkan dari Tuan Kisou. Kamu benar-benar perhatian. Bisakah kamu membiarkan aku turun sekarang? Tentu saja, namun, jika Lord Kisou dapat menemukan catatan pembantaian setan besar, saya harap Anda dapat menyampaikan kata-kata yang baik untuk kami saudara di depan kaisar klan. Tentu saja, jika saya berhasil, saya pasti akan memberikan Anda semua bagian dari kredit. Terima kasih, Tuan Kisou. Begitu dia selesai berbicara, penjaga itu berseri-seri dengan gembira, dan sanjungan di wajahnya menjadi semakin kuat. Cepat minggir dan antar Tuan Kisou turun. Tidak perlu, aku akan masuk sendiri. Kalian semua berjaga di sini dan jangan biarkan orang luar masuk. Dipahami. Setelah itu, sosok Kisou melintas ke jurang. Astaga! Tanpa ragu-ragu, dia melewati kedalaman jurang dan tiba di dasar lorong. Dia menyambut angin dingin yang menusuk tulang saat dia melompat ke dalam jurang. Kegelapan memenuhi setiap sudut jurang. Dasar jurang sepertinya terhubung dengan neraka legendaris. Mas, udara dipenuhi jeritan roh jahat, dan menyebabkan kulit kepala mati rasa. Tidak ada siang hari di sini. Energi Yin sangat padat. Bagi burung pipit api surgawi bersayap suci yang pada dasarnya menyukai cahaya dan panas, tinggal di sini bahkan lebih lama lagi terasa tidak nyaman. Pada saat ini, ada cahaya redup dan redup yang bergoyang samar di bawah. Di kedua sisi jurang terjal, ada lebih dari selusin rantai besi besar. Misalnya saja rantai sungai horizontal. Rantai besi itu dihubungkan ke platform terapung di tengahnya. Di peron, ada sangkar yang lebarnya hampir seratus meter. Dari jauh, sangkar itu terbakar dengan lapisan api dingin berwarna abu-abu yang merampas panas di udara. Astaga! Kisou, melompat turun dan mendarat dengan ringan di peron. Matanya dipenuhi dengan kesulitan saat dia melihat sekeliling. Kemudian, sosok yang dalam namun agung muncul. Apakah ahli sudah kembali? 1505. Apakah ahli sudah kembali? Suara yang dalam itu seperti gelombang takasat mata yang menyebar melintasi jurang, dengan keagungan yang tak terlukiskan. Kisou, yang berdiri di luar kandang, gemetar. Dia buru-buru menaiki tangga di depannya dan buru-buru berjalan menuju kandang di tengah platform. Ayah! Itu benar-benar ahli. Nada lembutnya membawa keagungan bawaan seorang kaisar. Seorang pria yang kuat dan mendominasi duduk tegak di dalam sangkar. Pria itu tampak berusia empat puluhan atau lima puluhan. Alisnya mencapai pelipis, bercampur dengan sedikit rambut putih. Meski begitu, dia sama sekali tidak terlihat tua. Tangan dan kakinya terbungkus rantai gelap dan dingin. Meskipun dia dalam keadaan tahanan, aura penguasa yang takasat mata masih terlihat jelas. Ayah! Mo King Lee berteriak kaget, pada saat yang sama berubah kembali ke penampilan aslinya. Aku akan mengeluarkanmu sekarang. Dengan itu, Mo King Lee hendak bergegas maju. Tapi sebelum dia bisa mendekati sangkar, terdengar suara mendengung, dan api abu-abu yang menempel pada jeruji sangkar tiba-tiba menjadi sangat kuat. Nyala api dingin naik, menghalangi di depan Mo King Lee seperti penjaga hantu. Jangan datang. Dengan kultifasimu, kamu tidak dapat membuka segel yang dipasang secara pribadi oleh pemusnahan. Pemusnahan terkutuk. Mo King Lee menggertakkan giginya, tangannya yang seperti batu giok mengepal, buku-buku jarinya sedikit memutih. Melihat kaisar yang dulunya tinggi dan perkasa, kini menjadi tahanan, mata Mo King Lee memerah, dan air mata mengalir di matanya. Ayah, kamu menderita. Aku sudah sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Aku mendengar dari Kisou bahwa kamu disegel di perbatasan wilayah timur, jawab Mo King Lee. Dengan kultifasi Kisou, bahkan jika dia meninggalkan celah disegelnya untukmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera, kan? Prediksi ayah memang akurat, Mo King Lee mengangguk sedikit, mata merah delimanya sedikit menunjukkan sedikit kelembutan. Setelah membuka segelnya, saya bertemu seseorang. Langit berangsur-angsur menghangat, dan cahaya fajar yang lembut menyinari awan tebal ke tanah. Cahaya indah menyinari dahan menuju hutan mepel, mengusir dingin dan kegelapan di hutan. Ini fajar. Di dalam hutan, Chu Hen bergumam dengan suara rendah. Tatapannya mengikuti arah yang ditinggalkan Mo King Lee kemarin. Menurut pihak lain, jika dia tidak kembali saat fajar, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Namun, Chu Hen tidak berniat pergi. Sepertinya dia orang yang sangat penting. Kisou tiba-tiba berkata. Hah, Chu Hen terkejut. Pihak lain tersenyum. Anda adalah seseorang yang sangat dihargai oleh yang mulia. Saya sangat mengenalnya, saya telah melihatnya tumbuh dewasa. Chu Hen tidak tahu harus menjawab apa. Putri kita tidak memiliki temperamen yang baik, bukan? Kisou mengobrol dengan Chu Hen seperti kakak laki-laki. Chu Hen merenung sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Menurutku tidak ada yang salah dengan itu. Mengapa? Kisou tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menunjukkannya di depanmu. Yang mulia sangat keras kepala. Selain yang mulia Huang Chang yang bisa mengendalikannya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tapi dia sangat baik. Jika dia melakukan kesalahan di kemudian hari, itu pasti bukan niatnya. Saya harap adik laki-laki itu bisa memaafkannya. Mendengar kata-kata pihak lain, Chu Hen tidak bisa menahan perasaan aneh. Mengapa rasanya sedikit aneh? Seolah-olah ada seorang penatua yang menasihatinya. Kisou hanya tersenyum saat melihat ekspresi Chu Hen yang sedikit malu. Dia kembali, kata Kisou. Chu Hen mengangkat alisnya dan melihat ke samping. Dia melihat Kisou, lainnya berjalan dari dalam hutan. Yang mulia, Kisou buru-buru maju. Chu Hen juga berjalan maju. Bagaimana itu? Apakah kamu melihat ayahmu? Pihak lain mengangguk, tetapi ekspresinya tidak terlalu bagus. Apa yang Kaisar katakan kepadamu? Kisou bertanya. Pihak lain tidak menjawab. Dia hanya menatap Chu Hen dan mengertakkan gigi. Ekspresi suram di wajahnya. Apa yang telah terjadi? Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Chu Hen bertanya lagi. Ayo pergi. Pergi, Chu Hen tercengang. Kisou tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ekspresi santai di wajahnya langsung menghilang dan digantikan dengan keseriusan. Ya, ayo kembali. Pihak lain mengangguk setuju, lalu menoleh ke Kisou dan berkata, Kakak Ki, aku akan menyerahkan ayah padamu. Aku akan menghubungimu di masa depan. Kisou setuju dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, selama Mingmi tidak mendapatkan catatan pembantaian setan besar, dia tidak akan membunuh Kaisar. Anda harus berhati-hati. Aku tahu apa yang aku lakukan, Kisou lalu menatap Chu Hen. Adikku, mohon jaga yang mulia. Chu Hen menangkupkan tinjunya. Saya akan. Kisou memperlihatkan ekspresi persetujuan dan rasa terima kasih. Pergi sebelum penjaga keluar untuk berpatroli. Selamat tinggal. Di luar lembah langit Maple Wing. Mo King Lee, yang telah kembali ke bentuk aslinya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tampak seperti sedang memikirkan banyak hal. Sepertinya setelah bertemu ayahnya, dia sama sekali tidak merasa lega. Sebaliknya, dia menjadi semakin murung. Apa yang salah? Chu Hen menghalangi jalannya dan bertanya dengan suara rendah. Tidak ada apa-apa. Kamu membuatku sangat tidak nyaman. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, aku dapat membantu. Bahkan jika kita berdua tidak dapat melakukannya, kita dapat meminta bantuan Sekte Master Dongfang dan Master Sekte Suyuan, Duan Ling kata Tian. Chu Hen menatap lurus ke matanya dan menjelaskan kepadanya. Namun, Mo King Lee memilih untuk menghindari tatapan Chu Hen. Tidak ada gunanya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan khawatirkan aku. Saat dia selesai berbicara, Mo King Lee berjalan melewatinya dan melanjutkan sendiri. Chu Hen tidak mengerti. Dia sepertinya tidak mau memberitahunya sesuatu. Apakah kamu yakin ingin kembali seperti ini? Aku bilang kamu tidak perlu khawatir tentang ini, punggung Mo King Lee menghadap Chu Hen. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya akan memikirkan cara untuk menangani ayah saya. Anda harus kembali ke Midland. Apakah kamu tidak pergi ke wilayah timur? Dengan itu, dia hendak pergi. Chu Hen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Saya bilang. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresi Chu Hen tiba-tiba berubah. Hati-hati. Ledakan. Tidak menunggu Chu Hen mengejar pihak lain, tanah tiba-tiba runtuh, dan kesalahannya tumpang tindih. Bersama dengan kekuatan yang dahsyat dan menakutkan seperti semburan gunung, tanah di antara keduanya langsung meledak inci demi inci. Ledakan. Bang. Pancaran cahaya merah melonjak ke langit seperti magma yang naik dari inti bumi. Kemanapun mereka pergi, ruang angkasa terbalik dan gunung serta sungai hancur. Chu Hen dan Mo King Lee sama-sama terkejut. Gelombang kejut yang dahsyat dan ganas menghempaskan mereka berdua, satu ke selatan dan satu lagi ke utara. Hua. Segera setelah itu, tekanan besar menyelimuti mereka, disertai dengan lapisan kekuatan domen yang sangat padat. Raja Suci Agung tingkat surga. Wajah Chu Hen menjadi gelap. Heh, kita bertemu lagi, suara mengejek yang penuh dengan ejekan terdengar. Detik berikutnya, tiga sosok suram dengan aura luar biasa tiba-tiba muncul di langit. Terutama pemimpinnya, auranya sangat kuat. Itu kamu, murid Chu Hen sedikit menyusut saat dia dengan dingin menatap pemimpin itu. Pemimpinnya tidak lain adalah Hua Wen dari klan Suci Primitif. Badai berkumpul dan angin topan menderu. Gelombang kejut antara langit dan bumi bagaikan pusaran air besar yang mulai mengikis dan menyapu hutan di sekitarnya. Tiga orang yang dipimpin oleh Hua Wen memandang Chu Hen dengan jijik. Sudut mulut mereka melengkung mengejek. Aku sudah mengingatkanmu sebelumnya. Gunung tidak akan pernah berubah, dan sungai akan selalu mengalir. Kita akan bertemu lagi, suatu hari nanti. Sepertinya kamu tidak mengingat kata-kataku. Sudut mata Chu Hen menjadi dingin. Huff, jadi klan Desolation besar, salah satu dari sepuluh klan ilahi terkuat, juga merupakan jenis sampah yang sama dengan Istana Dewa Perang. Kamu bisa mengutuk beberapa kali lagi. Semakin besar kemarahanmu sebelum kematian, semakin besar pula keputusasaanmu. Cahaya dingin berkedip di mata Chu Hen saat dia merasakan tekanan kuat menyapu ke arahnya. Dia melirik Moking Li dan berkata dengan suara rendah, Pergilah dulu. Ekspresi Moking Li berubah dan dia mengepalkan tangannya. Tidak. Target mereka adalah aku. Kamu harus pergi dulu. Suara Chu Hen dipenuhi dengan tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi. He hei, kamu benar. Hua Wen menyilangkan tangan di depannya, dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Target kami memang kamu. Namun, burung vermilion suci kecil ini harus berlari lebih cepat. Setelah kami menyingkirkanmu, aku juga akan membunuhnya. Hahaha. Dia tertawa liar seolah sedang melihat burung di dalam sangkar. Ayo pergi. Chu Hen berteriak pada Moking Li. Kemudian, dia berlari ke arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Hua Wen mencibir. Jika kamu masih berhasil melarikan diri, nama klan suci primitif akan ditulis terbalik. Hentikan dia. Iya. Saat dia selesai berbicara, dua orang di belakangnya melompat ke udara. Berdengung. Gelombang udara yang kuat menyebar ke seluruh hutan. Kedua orang itu masing-masing berdiri di timur dan barat dan membantingkan telapak tangan mereka ke tanah pada saat yang bersamaan. Teknik penyegelan langit dan bumi. Bang. Ledakan. Dalam sekejap, empat irai cahaya hitam besar keluar dari tanah dan menutup hutan dalam radius beberapa puluh kilometer. Layar cahaya yang dipadatkan membentuk kubus hitam mega antara langit dan bumi. Namun, penghalang kuat ini sengaja mengisolasi Mo Qingli dari dunia luar. He he, ini waktunya menguji persahabatanmu. Terserah kamu mau melihatnya mati atau kabur dulu. Hua Wen seperti kucing yang mempermainkan Hao Xi. Dia menikmati perasaan bermain-main dengan Mo Qingli di telapak tangannya. Mo Qingli terkejut sekaligus cemas. Dia berulang kali melancarkan serangan kuat ke tirai cahaya hitam, tapi dampaknya seperti lembut tanah memasuki laut. Tirai hanya bergetar sedikit, tidak mampu menembusnya sama sekali. Simpan kekuatanmu. Kamu tidak akan bisa memecahkannya bahkan jika aku memberimu waktu satu hari. Hua Wen tersenyum dengan tenang. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Chu Hen bergoyang dengan untayan cahaya petir manik. Kalian berdua telah menjebakku dengan penghalang. Sepertinya kalian berencana untuk melawanku sendirian. Chu Hen, yang perlahan-lahan menjadi tenang, mengungkapkan tatapan mendalam di matanya. Jadi, Hua Wen mengangkat alisnya. Jadi, jika kamu melawanku sendirian, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Suara mendesing. Gelombang udara yang cepat bergetar dan bergema ke segala arah. Begitu suaranya memudar, mata Chu Hen terangkat. Pupil matanya yang dalam dan tenang secara mengejutkan memancarkan cahaya umu iblis. Dalam sekejap, ritme spasial yang tak terlihat tersapu. Sudut mata Hua Wen mengecil. Dia tiba-tiba merasakan perasaan ilahinya kabur. Cici. Detik berikutnya, embun beku memenuhi langit dan kilat melintas. Dalam sekejap, Chu Hen tiba-tiba menghilang di tempat. Ditemani oleh momentum gemuruh yang sangat dahsyat, sosok ganas bermata dewa iblis muncul di belakang Song Hua Wen di langit. 1506. Jika kamu sendirian, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Begitu suaranya turun, gelombang udara yang tajam bergetar dan bergemuruh. Bersamaan dengan ribuan sinar petir cemerlang yang bersilangan, momentum luar biasa dahsyat di atas kehampaan bagaikan seruan ribuan burung petir. Cici. Kilatan dingin berkedip di dalam pupil ungunya yang mempesona dan jahat. Seperti hantu, Chu Hen muncul di belakang Hua Wen. Kilatan petir yang cepat dan ganas melintas di telapak tangannya saat dia melancarkan serangan fatal langsung ke punggung Hua Wen. Dentang. Langit berguncang saat sinar petir menyinari langit. Ribuan sinar petir meledak. Sudut mata Chu Hen menyipit saat melihat telapak tangan sekuat cakar elang langsung mencegat pergelangan tangan Chu Hen. Kekuatan petir yang dengan cepat menembus serangan itu menghantam udara. Huff, kamu meremehkanku, Hua Wen, terlalu berlebihan jika kamu ingin memainkan trik semacam ini di wilayahku. Sudut mulut Hua Wen tertarik ke belakang, diliputi cibiran dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan setelah mengalahkan Duan Chang? Huff, mereka yang mati di tanganku sebelumnya sama bangganya denganmu. Begitu dia selesai berbicara, cahaya ungu di mata Chu Hen bersinar. Setelah itu, jenis sinar petir hijau tua lainnya muncul di lengannya yang lain. Cici. Sinar petir berwarna berbeda segera terjalin dan menutupi lengan Chu Hen, berubah menjadi bila telapak tangan yang tajam tiada taraf. Hah. Bersamaan dengan suara cepat dari pemotongan udara, bila petir mengeluarkan serangkaian busur saat menebas secara horizontal ke arah kepala lawan. Heh, Hua Wen tersenyum dingin. Pada saat yang sama ketika bila telapak tangan hendak menyentuh tubuhnya, dengan, suosh, sebuah bayangan bergoyang di udara, dan lawannya menghilang secara menakjubkan. Sangat cepat. Ekspresi Chu Hen berubah. Namun, di saat berikutnya, aura yang ganas dan cepat menyapu ke arahnya dari belakang seperti badai. Orang yang naif seringkali sangat bodoh. Chu Hen kaget dan buru-buru menoleh. Berdengung. Pukulan berat yang dahsyat dengan kekuatan menghancurkan ribuan kilogram jatuh. Di saat panik, Chu Hen segera menyelangkan tangan di depan tubuhnya untuk menghalangi. Bang! Suara teredam yang berat bergema di udara, dan lingkaran cahaya merah bercampur dengan pola guntur yang indah berkembang. Energi tinju yang kuat mengandung kekuatan gunung. Chu Hen merasakan lengannya mati rasa, dan tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, dia terlempar ke bawah. Terlalu lemah. Hua Wen mencibir dengan nada menghina. Setelah itu, untayan uap berdarah yang kuat dan mendominasi muncul dari tubuhnya, dan aura yang dia pancarkan meningkat secara eksponensial. Setiap inci daging dan darahnya sepertinya mengandung kekuatan ledakan primordial yang dapat menghancurkan dunia. Alis Hua Wen terangkat sedikit saat dia melihat Chu Hen turun dengan cepat, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Sulit dipercaya bahwa Duan Chang benar-benar akan kalah dari seseorang yang lemah sepertimu. Bas Dengungan. Bersamaan dengan suaranya, uap darah kental yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di lengan Hua Wen. Detik berikutnya, seluruh lengan Hua Wen sepertinya telah direndam dalam magma inti bumi, dan warnanya semerah besi solder. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang di sekitarnya terdistorsi dengan keras. Aliran surga yang meledak. Hua Wen berteriak dengan dingin. Setelah itu, dia melancarkan pukulan. Bas, aliran udara besar antara langit dan bumi langsung ditembus, dan pilar tinju primordial yang seperti bima sakti menembus langit. Itu menyapu aura yang sangat keras dan merusak saat menghantam Hua Wen di bawah. Pilar tinju ini cukup untuk menembus gunung dan sungai. Kemanapun tekanan mengerikan itu pergi, ruang itu terkoyak inci demi inci. Saat bergerak ke bawah, mata Hua Wen menjadi gelap. Menghadapi momentum agung yang mengalir, tujuh titik hitam di kedalaman matanya mengejar dan berputar. Suara mendesing. Suara tajam menyebar di udara, dan cahaya tajam tak terlihat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, lusinan perisai cahaya ungu yang identik muncul di udara. Perisai cahaya ini dengan cepat bergerak dan dengan cepat disusun menjadi bilah bayangan segitiga besar. Ujung tajamnya terbang seperti elang raksasa yang menembus langit. Itu menyeret keluar topan besar, dan merobek ruang untuk bertemu dengan pilar tinju primordial yang turun. Ledakan. Dentang. Segera setelah bilah bayangan segitiga ungu dan pilar tinju primordial merah bertabrakan, langit dan bumi berguncang. Seolah-olah meteorit dari surga ke-9 bertabrakan dengan pesawat ulang alik aurora. Gelombang kejut kacau yang bisa menjungkir balikan bumi meledak sepenuhnya di udara. Energi tinju yang ganas dan bilah bayangan tajam saling terkait dan mencabik-cabik. Cahaya menembus langit, dan bumi runtuh. Tanah di bawah mereka retak dengan cepat, dan tumbuh-tumbuhan subur di hutan hancur menjadi bubuk. Cii. Setelah gempa susulan, Cuhen dengan cepat mendarat di tanah. Tubuhnya sedikit condong ke depan, dan pada saat yang sama, dia menstabilkan keseimbangannya, dan pada saat yang sama, kedua kakinya terseret ke tanah sejauh lebih dari 10 meter. Huff, mata Cuhen dingin, dan sepasang mata iblisnya dipenuhi dengan kewaspadaan. Sebagai salah satu dari 10 fisik suci terkuat, apapun yang terjadi, dia harus dihormati. Terutama karena kekuatan Hua Wen jauh melampaui kekuatan Duan Chang. Ledakan. Pada saat berikutnya, gelombang kejut yang sangat kacau di langit langsung menembus celah besar, dan sosok kuat yang terbungkus dalam uap berwarna merah darah bergegas turun dengan momentum yang hebat. Kulit Cuhen sedikit berubah. Dia buru-buru mundur. Bang, bumi runtuh, dan bebatuan meledak. Batuan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya langsung terlepas dari gravitasi, dan terbang seperti segerombolan belalang. Topan yang dahsyat menutupi langit dan menutupi bumi. Di tengah bebatuan yang berterbangan, Hua Wen seperti binatang buas dan kejam, meledak dengan serangan dan kecepatan gerakan yang sangat fatal. Desir. Jarak antara keduanya langsung menghilang, dan Hua Wen mengejar Cuhen seolah-olah dia telah berteleportasi, dan serangan fatalnya ditujukan ke titik vital pihak lain. Mengandalkan pengamatan kekuatan mata iblis, Cuhen juga melakukan serangkaian tindakan pencegahan. Keduanya bertabrakan, dan terus-menerus meledakan tanah di hutan. Di saat yang sama, Mo King Li masih terus menyerang penghalang di depannya dari luar. Namun, teknik penyegelan alam semesta, ini dibuat dengan menggabungkan kekuatan dua ahli alam Raja Suci Agung. Setiap inci tirai tipis itu sekoko emas. Tidak peduli bagaimana Mo King Li menyerang, penghalang ruang persegi hitam yang menutupi puluhan mil hutan ini stabil seperti gunung, dan tidak bergerak. Kecemasan. Itu menutupi seluruh wajah Mo King Li. Selain menonton, sepertinya tidak ada cara lain. Dan, dua orang lainnya di penghalang ruang kotak hitam sepertinya tidak tertarik pada Mo King Li saat ini. Mereka hanya mempertahankan penghalang, teknik penyegelan alam semesta, dan tidak berniat menyerang Mo King Li sama sekali. Misi mereka adalah untuk tidak memberi Chu Han kesempatan untuk melarikan diri. Jelas, tujuan Kels Holy Clan kali ini hanya untuk membunuh Chu Han. Itu sudah cukup selama dia membunuh pihak lain. Adapun yang lainnya, sikap mereka kurang lebih acuh tak acuh. Namun, meski dua orang lainnya tidak menyerang secara langsung, tekanan dari tiga ahli realm Great Sein King masih ada. Tekanan besar dari ketiga domain tersebut tidak dapat diabaikan. Tubuh suci kekacauan memiliki kekuatan ledakan terkuat di antara sepuluh meridian darah terkuat, dan dalam benturan kekuatan langsung, Chu Han kurang lebih berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan jika dimenai dapat memprediksi serangan Hua Wen sebelumnya, namun kesenjangan tingkat kultifasi tidak cukup bagi Chu Han untuk mengganggu ritme lawan. Di bawah serangan dahsyat seperti badai, Chu Han secara bertahap menunjukkan bahwa dia sedikit berusaha keras. Bang! Energi tinju merah yang ganas dan energi telapak tangan ungu yang tajam bertabrakan secara langsung. Gelombang kejut menyebar ke segala arah dan membelah tanah dan hutan. Saat lampu listrik ungu pecah, sosok Chu Han mundur lagi. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Sayang sekali. Mulut Hua Wen menyeringai. Setelah itu, aura dingin dan ganas yang kuat keluar dari matanya, dan aura keagungan yang mengerikan muncul di belakangnya. Dia segera melompat, dan seperti banjir yang menerobos bendungan, melonjak deras. Menghilang. He he. Tawa dingin itu membuat seseorang merinding. Namun, pada saat ini, terdengar suara keras. Bersamaan dengan bebatuan yang beterbangan, tangan vingot ungu besar terulur dari tanah. Aura yang melonjak itu seperti cakar iblis raksasa, menerkam ke arah Hua Wen. Ekspresi orang itu sedikit berubah. Dia berulang kali meledak dengan kekuatan kekacauan untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Bang. Gelombang kejut yang kacau itu sebanding dengan banjir yang meledak, dan gempa susulan yang terjadi secara tidak sengaja saling terkait, menghancurkan seluruh hutan di dalam penghalang. Cakar ungu yang tak tertandingi itu seperti pertahanan mutlak, menghancurkan serangan Hua Wen sepenuhnya. Ci. Pada saat yang sama ketika Hua Wen mundur, mata dewa iblis Chu Hen yang iblis dan menawan memancarkan fluktuasi spasial yang sangat kuat. Gemuruh. Tanah di bawahnya benar-benar meledak, dan aura yang berat dan luas membubung ke langit. Di belakang Chu Hen, pusaran cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terjalin dan terjalin. Kemudian, seorang prajurit raksasa yang mengenakan baju besi berat muncul di depan Hua Wen dan dua lainnya. Dia tampak seperti dewa iblis. Cahaya ungu tak berujung menutupi seluruh tubuhnya, dan dunia kehilangan warnanya. Gelombang Ki yang besar dan kuat berputar di sekitar Chu Hen. Mata dinginnya menatap lawannya seperti pisau tajam. Mata iblis bintang tujuh, roh iblis penghancur. Seribu lima ratus tujuh. Mata iblis bintang tujuh, roh iblis penghancur. Gemuruh. Tanah retak dan retak. Pusaran cahaya berwarna ungu membubung ke langit, dan aura tak terbatas dan menakutkan tersapu. Roh iblis besar sedalam seratus kaki muncul di belakang Chu Hen, seolah-olah itu adalah dewa perang. Berdengung. Aura yang kuat mengguncang langit dan bumi dan angin dingin bertiup. Saat roh iblis penghancur muncul, seluruh ruang di dalam batas segera menjadi tidak nyaman. Mo King Lee, yang diblokir di luar batas, juga mengalami perubahan ekspresi. Chu Hen terpaksa menggunakan gerakan ini begitu cepat. Hua Wen sangat kuat. Hua. Gelombang udara yang dahsyat menutupi langit dan bumi, menyebar ke segala arah. Hua Wen mencibir sambil melihat roh iblis besar di belakang Chu Hen yang memancarkan aura kehancuran yang tak ada habisnya. Huff. Aku sedang menunggu gerakanmu ini. Begitu dia selesai berbicara, Hua Wen bertepuk tangan dan kitab rahasia hitam yang aneh muncul di sekujur tubuhnya. Seiring dengan kekuatan yang mengjulang ke angkasa, gemuruh, gunung-gunung runtuh dan bumi retak, aliran magma ganas yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui bumi dan melesat ke langit. Sinar merah darah menyelimuti sekeliling Chu Hen seperti badai pilar batu. Kemudian, dengan Demon Spirit of Destruction sebagai pusatnya, susunan jimat misterius yang berdiameter lebih dari seribu meter berkedip-kedip di tanah di bawahnya. Pola formasi hitam itu seperti jaring besar tidak beraturan yang dibentangkan. Di antara retakan dan dinding di tanah. Hati Chu Hen terkejut. Dia punya firasat buruk tentang ini. Tahap kedua teknik penyegelan langit dan bumi, segel setan raksasa. Segel. Mengikuti teriakan dingin Hua Wen, telapak tangannya menamparkan tanah di depannya. Berdengung. Ritme spasial yang menakjubkan melolong saat jaring runih hitam selebar seribu meter di bawah roh iblis Nirvan dengan cepat mengencang. Ribuan jimat rumit dengan cepat berenang menuju tubuh besar roh iblis penghancur. Itu seperti rantai gelap kuno dan misterius yang mengelilingi tubuhnya. Cahaya ungu yang dipancarkan oleh Demon Spirit of Destruction dengan cepat meredup. Ekspresi Chu Hen berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa formasi roh berbentuk persegi hitam tidak hanya ada di sana untuk mencegahnya melarikan diri. Dan untuk menyegel kekuatan roh iblis Nirvana. Suara mendesing. Tanpa waktu atau kesempatan untuk bereaksi, tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya melingkari bahwa roh iblis Nirvana. Wuh! Pada saat yang sama, lolongan setan yang tajam datang dari atas. Sosok iblis merah ilusi merentangkan tangannya dan menjulurkan cakarnya yang tajam, meraih bahwa roh iblis Nirvana dari belakang. Cakar seperti kait itu menembus jauh ke dalam tubuh roh iblis. Berdengung. Dalam sekejap, aura mengerikan yang dipancarkan oleh roh iblis Nirvana ditekan hingga ke dasar. Dia seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar, tidak bisa bergerak. Langkah bagus. Cuhen berteriak dingin, dan jarak di antara alisnya dipenuhi dengan keseriusan. Heh, Hua Wen menyeringai. Bagaimanapun juga, kamu adalah fisik suci murid iblis bintang tujuh. Aku bersedia memberimu rasa hormat yang layak kamu dapatkan. Terkejut. Metode klan suci desolate menyebabkan Cuhen dan Mo Qingli di luar formasi roh gemetar ketakutan. Meskipun Hua Wen telah menunjukkan rasa jijik terhadap Cuhen sejak awal, mata Hua Wen dipenuhi dengan rasa jijik. Namun kenyataannya, dia tidak pernah meremehkan kekuatan Cuhen. Teknik penyegelan alam semesta. Dua pembangkit tenaga listrik grid Sein Qingli lem bahkan tidak memperhatikan Mo Qingli dan bergabung untuk memasang penghalang kuat ini. Di permukaan, tampaknya itu untuk mencegah Cuhen melarikan diri, tetapi kenyataannya, itu adalah berkoordinasi dengan Hua Wen untuk segera melepaskan lapisan kedua dari segel semesta. Roh Iblis Ngirwana yang dipanggil Cuhen dengan kekuatan murid Iblis Bintang Tujuh bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatannya sebelum langsung dipenjara. Jurus pembunuh Pamungkas yang dia gunakan untuk mengalahkan Duan Chang langsung menjadi tidak berguna. Mengapa sepuluh klan suci terkuat dikenal sebagai yang terkuat? Bukan hanya karena garis keturunan superbawaan mereka, tetapi juga karena tata letak mereka yang sempurna. Untuk memastikan bisa membunuh Cuhen, Hua Wen bisa dikatakan telah memperhitungkan setiap gerakan lawannya. He he, ekspresimu saat ini persis seperti yang ingin aku lihat. Setelah kehilangan kekuatan murid Iblis, bagaimana kamu bisa memblokir kekuatan desolateku? Di mata Hua Wen, Cuhen sudah menjadi mayat. Tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan sama sekali. Mata Cuhen menjadi dingin, dan cahaya ungu di sekitar tubuhnya bergoyang. Jangan terlalu cepat bahagia. Apakah begitu? Bibir Hua Wen melengkung, dan dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Mokingli. Selanjutnya, inilah waktunya bagimu untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Tapi, waktunya tidak akan banyak. Aliran udara yang cepat mendatangkan malapetaka ke segala arah. Momentum Hua Wen terhenti, lalu dia mengepalkan tinjunya. Ledakan. Bang! Detik berikutnya, ruang tempat Cuhen berdiri segera runtuh, bersama dengan tanah hutan yang runtuh. Cahaya tombak menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah, seperti tiang kayu yang sangat tajam, dan menyerang Cuhen. Istirahat tombak tanpa batas. Aura destruktif yang tak ada habisnya seperti badai yang dahsyat. Niat membunuh yang kuat mengoyak ruang. Itu adalah langkah yang sama. Tapi di tangan Hua Wen, itu tidak hanya sedikit lebih kuat dari tangan Duan Chang. Cahaya tombak yang pekat meledak dengan kekuatan mencekik yang bisa menembus segalanya. Setiap pancaran tombak bagaikan cahaya ekstrim, berayun dengan cepat dalam bentuk spiral. Menonton adegan ini, wajah Moking Li menjadi pucat, dan dia hanya bisa dengan cemas menyerang layar cahaya di depannya. Di hadapan klan suci primitif, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ledakan. Bang! Suara yang menggemparkan bumi seperti benturan guntur terdengar. Satu demi satu, aura tombak kematian yang sangat dingin dan menakutkan menyerang Cuhen dengan kuat dari segala arah, menciptakan gelombang kejut kacau yang dapat mengguncang langit. Moking Li mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok. Mata dua orang lainnya yang mengendalikan penghalang juga menjadi dingin. Di tempat badai kacau berkumpul, perisai ruang kubus ungu menyelimuti Cuhen sepenuhnya. Setiap permukaan kubus bersinar dengan gambar mata ungu iblis. Itu sangat mempesona, indah, dan mempesona. Cahaya tombak dingin yang pekat seperti hujan menghantam perisai cahaya, menyebabkan lingkaran cahaya kacau menyebar. Permukaan perisainya bergetar hebat, tapi masih tidak bisa ditembus. He he, menarik, perisai hukuman punya gerakan seperti itu. Hua Wen tersenyum lucu. Tapi, saat suaranya jatuh, Hua Wen menyeret serangkaian bayangan di udara, dan seperti aurora, dia melintas di depan Cuhen. Bang! Ledakan yang memekakan telinga terdengar, dan perisai cahaya ungu di depan Cuhen langsung hancur. Ribuan pecahan kristal es menari-nari sembarangan. Murid Cuhen menyusut. Senyuman dingin Hua Wen tercermin di matanya yang mempesona dan jahat. Kamu tidak memiliki roh iblis nirwana, mengapa harus berjuang? Gemuruh. Angin dan guntur menderu, dan alam semesta berputar. Lengan kanan Hua Wen dikelilingi oleh topan merah yang tebal dan kuat. Pancaran cahaya yang menyerupai lava yang mengalir dengan cepat menyatu di tengah telapak tangannya, dan secara menakjubkan terkondensasi menjadi tubuh energi merah. Seolah-olah itu berisi kekuatan penghancur yang mengamuk seperti konvergensi bintang. Hua Wen mengangkat tubuh energi di telapak tangannya, dan langsung menghantamkannya ke tengah dada Cuhen. Pecah. Saya bilang. Istirahat Yuan Langit Purba. Tubuh energi merah itu seperti bintang surgawi di telapak tangan yang berputar dengan kecepatan tinggi. Aura kematian dan kehancuran yang tak ada habisnya menyelimuti Cuhen sepenuhnya. Jarak antara keduanya terkoyak. Cuhen, melihat pemandangan ini, Mo King Lee menjadi pucat karena ketakutan. Bang. Dalam sekejap, ledakan dahsyat yang bisa langsung menghancurkan gunung dan sungai melanda ke segala arah. Ledakan. Tanah tiba-tiba runtuh, dan tanah yang mengembang tak terhingga terkoyak inci demi inci, dan semua tanaman serta tumbuh-tumbuhan berubah menjadi bubuk. Lapisan gelombang kejut merah terus-menerus menghantam layar cahaya pesona, dan retakan tajam yang sempit dan panjang menyebar ke seluruh pesona. Pilar cahaya merah yang mampu mengangkat langit terangkat ke atas. Kekuatan primordial seperti badai yang mengamuk, memenuhi seluruh ruang pesona. Mata Mo King Lee mengungkapkan banyak kesedihan. Dua orang lainnya dari klan suci primordial telah mengungkapkan senyuman dingin yang puas. Tapi, pada saat ini, suara acuh-ta'acuh dan dingin terdengar. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak terlalu cepat bahagia? Tuan Hua Wen. Dalam sekejap, senyuman kedua orang dari klan suci primordial membeku di wajah mereka. 1508. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak merayakannya terlalu dini? Tuan Hua Wen. Suara dingin dan acuh-ta'acuh itu membawa sedikit nada main-main. Dalam sekejap, mata Mo King Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar. Sementara itu, senyuman dua raja suci agung lainnya dari suku suci primitif langsung membeku. Apa yang sedang terjadi? Dia belum mati. Hua. Topan yang kacau melanda segala arah. Kemudian, pemandangan yang sangat sulit dipercaya muncul di depan mata semua orang. Dengeng dengungan. Ruang yang terdistorsi dipenuhi dengan retakan tipis. Tuan Wen, yang seharusnya hancur berkeping-keping, masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Darah mengalir dari sudut mulutnya, namun mata iblisnya masih memancarkan aura dingin dan mendominasi. Saat ini, di depan tubuh Chu Hen, ada bayangan hitam. Siluet bayangan itu persis sama dengan milik Chu Hen. Seperti dewa iblis, ia berdiri di depan Chu Hen. Ini. Semua orang di ruangan itu memperlihatkan ekspresi keheranan. Terutama bagi Hua Wen, seluruh tubuhnya melonjak dengan desolation energy yang kuat. Lengannya, yang berisi kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menghantam siluet hitam itu, tapi dia tidak mampu menghancurkannya. Bagaimana ini mungkin? Hua Wen mengerutkan kening, matanya masih dipenuhi keterkejutan. Dengan kekuatan ledakannya sekarang, bahkan, roh iblis nirvana, yang tersegel di belakang Chu Hen pasti tidak akan mampu menahannya. Namun, bayangan hitam aneh dan misterius di depannya ternyata mampu menahan serangan destruktifnya. Mungkinkah bayangan hitam itu bahkan lebih kuat dari mata setan bintang tujuh? Siapa kamu sebenarnya? Hua Wen berkata dengan tata pandingin. Sudut mulut Chu Hen bergerak-gerak, tenggorokannya bergerak sedikit, orang yang akan mengirimu menemui Hades. Saat dia selesai berbicara, gelombang energi yang sangat berbahaya tiba-tiba meledak dari bayangan hitam di antara keduanya. Hua Wen kaget. Dia tanpa sadar menarik kembali telapak tangannya dan ingin mundur. Namun, yang membuatnya tidak percaya, lengannya menempel erat ke tubuh bayangan hitam itu oleh kekuatan tak terlihat. Bagaimana ini mungkin? Sebelum Hua Wen bisa melepaskan diri dengan paksa, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kaca. Ruang di depan bayangan hitam itu benar-benar meledak. Di tengah ruang yang terdistorsi, lubang melahap gelap yang menyilaukan tiba-tiba muncul di antara keduanya. Apa? Ekspresi Hua Wen berubah drastis. Kepanikan yang belum pernah muncul sebelumnya langsung menutupi seluruh wajahnya. Berdengung. Lubang melahap ruang yang berkembang pesat itu seperti monster menakutkan yang bisa melahap segalanya. Cahaya yang berpotongan di dalamnya seperti bilah bayangan yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, seluruh lengan Hua Wen tersapu ke dalamnya. Hai. Darah hangat menyembur ke udara sementara pupil Hua Wen mengecil hingga seukuran ujung jarum. Di bawah tatapannya yang sangat heran, seluruh lengan kanannya langsung terpotong-potong. Tuan Hua Wen, dua orang lainnya dari suku suci kekacauan menjadi pucat karena ketakutan. Bagi Raja Suci Agung tingkat surga, menghancurkan anggota tubuh seseorang bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Namun, Hua Wen, yang lengannya telah hancur, masih belum bisa melepaskan diri dari lubang melahap yang mengerikan itu. Kekuatan hisap yang kuat itu seperti tangan yang tak terlihat, dengan kuat menyeret tubuh Hua Wen, seolah-olah menyeretnya ke dalam mulut binatang jurang raksasa yang berdarah. Ah. Raungan melengking dan marah terdengar dari tenggorokan Hua Wen. Lubang melahap gelap yang terus meluas itu seperti pusaran air badai yang berputar dengan cepat. Setelah mencincang lengan Hua Wen, ia terus menggigit bahu dan separuh tubuhnya. He he, dipisahkan oleh bayangan hitam, Chuhen tertawa dingin seperti setan. Sudah berakhir, Tuan Hua Wen. Bahkan tanpa mata iblis, aku akan tetap membunuhmu. Kemarahan. Kemarahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan Hua Wen, yang memiliki status tinggi di suku suci Chaos, merasa sedang menghadapi penghinaan yang luar biasa. Kamu ingin membunuhku, matanya merah darah, dan pembulu darah di sekujur tubuhnya menonjol, kamu juga harus membayar harga yang menyakitkan. Segera setelah dia selesai berbicara, Hua Wen mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi, dan kekuatan yang mengerikan dan kejam berkumpul di tengah telapak tangannya. Berdengung. Dalam sekejap, bola energi merah yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya mengembun menjadi bentuk. Fluktuasi energi destruktif menutupi langit dan bumi, menyebabkan lingkungan sekitar bergetar. Berhenti. Biarkan dia pergi. Pada saat yang sama, dua pembangkit tenaga listrik grid Saint King Rilem lainnya bergegas maju dengan kecepatan tercepat mereka. Pada saat ini, Hua Wen sudah sangat marah. Energi kekerasan yang terkondensasi di tengah telapak tangannya didorong keluar, dan meledak ke arah Chuh Hen di balik bayangan hitam. Mati. Hua Wen meraung dengan kebiadaban yang tiada taraf. Pada saat berikutnya, bola merah, yang telah mengumpulkan kekuatan zaman desolate dalam jumlah besar, meluas dengan cepat, seperti bintang bola api yang akan meledak. Pada saat yang sama, Chuh Hen mengangkat matanya, dan bola cahaya biru muncul dari tengah telapak tangan kanannya. Kekacauan Yuan Surgawi. Ciptaan yang tak terukur. Bang. Detik berikutnya, bola merah yang sangat ganas dan cahaya biru yang menyilaukan bertabrakan. Kekuatan yang luar biasa spektakuler dan menakutkan bahkan menyebabkan kedua benda langit itu bertabrakan. Bersamaan dengan hutan bumi yang seketika terbalik dan pecah, dua badai energi yang menyapu sembilan langit ke segala arah segera meledak dan meledak. Bang. Ledakan. Langit runtuh, bumi retak, dan alam semesta kehilangan warnanya. Dua badai dahsyat yang saling menerjang mendatangkan malapetaka. Layar cahaya hitam besar berbentuk persegi yang menyelimuti medan perang benar-benar hancur. Sisanya mungkin tersapu seperti tsunami, menghancurkan segel dan menyapu sebagian besar hutan dan aliran sungai di pegunungan. Tuan Hua Wen. Dua ahli desolate sein klan lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Gelombang kejut yang dahsyat itu seperti badai dan tsunami yang melanda keduanya. Ledakan. Pada saat yang sama, segel iblis raksasa yang memenjarakan roh iblis nirvana runtuh sedikit demi sedikit. Siluet iblis raksasa yang menekan roh iblis langsung meledak. Bahkan puluhan ribu rune dan gulungan rahasia yang membungkus tubuhnya hancur menjadi bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Aura kehancuran iblis yang tak tertandingi menyebar ke seluruh sungai surgawi, menutupi sekeliling. Tidak baik. Wajah dua raja sage agung lainnya dari suku hutan belantara memucat. Gemuruh. Sebelum mereka selesai berbicara, badai energi kacau di atas kepala mereka langsung menembus. Kemudian, bayangan hitam menekan ke bawah, dan dua tangan iblis raksasa berwarna ungu, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menekan keduanya. Tekanan seperti gunung mulai runtuh. Mendesis. Saat mereka bergerak, kekuatan petir yang keras seperti ular piton dengan cepat berkumpul di tengah-tengah tangan raksasa itu. Detik berikutnya, lonjakan petir yang sangat tajam mengembun di telapak kedua telapak tangan Vingot. Rasanya seperti kilat menyambar udara. Sungguh menakjubkan. Wajah kedua orang lainnya langsung dipenuhi rasa takut yang mendalam. Aduh. Aurora menyinari wajah tak berdaya keduanya. Dua paku petir raksasa menembus langit dan langsung jatuh. Mendesis. Ku. Tanpa kemampuan untuk melawan sedikitpun, pancaran petir yang berasal dari mata iblis bintang tujuh dan telapak roh iblis nirvana dengan paksa menembus tubuh mereka. Mereka seperti orang-orang yang ditakdirkan untuk mati, terjepit oleh kuku grim reaper. Ketidakberdayaan. Takut. Ketidakpercayaan yang mendalam muncul di hati mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya saling memandang dan melihat jejak keputus asaan di mata masing-masing. Dua Raja Suci Agung Fana dan Raja Suci Agung Surgawi. Sebenarnya disiksa sedemikian rupa oleh Raja Suci Agung Fana Chuhen. Dari awal hingga akhir, mereka tidak ceroboh. Teknik penyegelan alam semesta. Itu benar-benar menekan kekuatan mata setan bintang tujuh. Itu seharusnya menjadi pertandingan maut, tapi mereka tetap kalah. Mereka telah menghitung setiap langkah Chuhen. Mereka memang telah menekan kekuatan mata iblis. Namun, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chuhen sebenarnya memiliki batas garis keturunan kedua. Itu adalah kartu truf yang kuat yang bahkan tidak dia tunjukkan hari itu di Istana Dewa Perang. Satu langkah salah, dan seluruh permainan hilang. Yang ada hanya keputus asaan di hati keduanya. Bang! Bang! Bersamaan dengan ledakan besar yang tumpang tindi, petir yang menembus tubuh mereka bersinar terang, lalu keduanya langsung meledak menjadi dua awan kabut darah. Daging dan darah beterbangan, tulang dan organ tubuh hancur. Di hadapan roh iblis Ngirwana, seorang ahli mortal Great Saint King sebenarnya sangat rentan. 1509 Ledakan Bang! Roh iblis Ngirwana, penghancuran senyap. Badai dahsyat merobek langit dan menghancurkan ratusan mil gunung dan hutan. Pertempuran antara Chuhen dan Hua Wen sangat menggemparkan. Klan suci primitif. Mereka mengirimkan barisan untuk membunuh Chuhen. Itu seharusnya menjadi jalan buntu. Siapa yang mengira bahwa Chuhen akan membalikkan keadaan di saat-saat terakhir dan melakukan serangan balik? Chuhen, Mo Qingli, yang telah diisolasi dari medan perang, sangat cemas. Dia buru-buru berlari ke depan. Pada saat ini, medan perang di depannya telah hancur menjadi reruntuhan. Hutan yang semula subur hancur total, dan tidak ada satu pohon pun yang tersisa. Di antara puing-puing, tidak ada lagi jejak aura Hua Wen. Kekuatan ledakan yang sangat kejam dan menakutkan tadi telah secara langsung menghancurkan pihak lain, bahkan tidak meninggalkan jejak sisa-sisanya. Pada saat ini, Chuhen juga penuh dengan luka. Auranya lemah saat dia berdiri di antara reruntuhan. Tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya sangat pucat. Apa kabarmu? Mo Qingli bertanya dengan cemas. Sebelum pihak lain selesai berbicara, tubuh Chuhen lumpuh dan dia terjatuh ke belakang tanpa daya. Mo Qingli buru-buru menggendong Chuhen dan memegang bahunya, membiarkan kepalanya bersandar di lengannya. Lelah sekali. Suara Chuhen sangat lemah. Mo Qingli marah dan geli pada saat yang sama, tapi matanya sedikit merah. Itu semua karena kamu membuat masalah di mana-mana. Sekarang kamu tahu kalau kamu lelah. Bibir Chuhen membentuk senyuman. Aku sangat lelah. Jangan pergi, aku hanya akan tidur sebentar. Suara rendah dan lemah itu seperti dengungan nyamuk. Rasa lelah yang tak dapat dijelaskan melonjak dan kesadaran Chuhen tenggelam dalam ketidaksadaran. Pertarungan sengit tadi telah menghabiskan seluruh energi Chuhen. Terutama serangan terakhir yang dilakukan Hua Wen, dampaknya begitu kuat hingga cukup melukai Chuhen. Melihat Chuhen yang tidak sadarkan diri dalam pelukannya, Mo Qingli memiliki perasaan rumit yang tak terlukiskan. Dia secara pribadi telah menyaksikan pertumbuhan pemuda ini selangkah demi selangkah. Dari provinsi kecil 100 kerajaan, yang terletak di perbatasan Domain Timur, hingga Midland saat ini. Dari tidak dikenal di masa lalu hingga menjadi terkenal di seluruh dunia saat ini. Dia telah menyaksikan setiap langkah yang diambil Chuhen di jalur seni bela diri. Kamu benar-benar luar biasa. Mo Qingli berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, tetesan air mata kristal diam-diam meluncur ke bawah dan dengan lembut menetes di antara alis Chuhen. Ekspresi Mo Qingli sangat rumit. Di matanya, ada perjuangan besar. Dia menatap wajah Chuhen, yang sangat dekat dengannya. Dia menjepit jari-jarinya, dan kukunya menancap jauh di telapak tangannya. Keraguan. Keraguan. Semacam perjuangan yang menyayat hati. Kenapa kamu tertidur? Kenapa sekarang? Hati Mo Qingli terasa seperti tersedot ke dalam pusaran air. Percakapan dia dengan ayahnya, Huang Chang, di hauling abis tadi malam muncul di benaknya. Dengan basis kultifasi Kisou, bahkan jika dia meninggalkan celah di segelnya untukmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera, kan? Ayah, kamu benar-benar kenabian. Setelah membuka segelnya, aku bertemu seseorang. Siapa? Seseorang yang memiliki garis keturunan tubuh suci murid iblis. Dengan bantuannya, basis kultifasi saya tidak hanya kembali ke puncaknya, tetapi saya juga mampu menerobos ke tahap Great Saint King. Jadi begitu. Mata Huang Chang menjadi dingin saat mendengar kata-kata Mo Qingli. Ayah, apakah kamu sudah memikirkan jalan keluarnya? Apa yang bisa saya lakukan? Mo Qingli bertanya dengan sungguh-sungguh. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkannya dari hauling abis. Ya, jawab Huang Chang. Apa itu? Mata Mo Qingli berbinar. Namun, apa yang dikatakan Huang Chang selanjutnya membuat Mo Qingli benar-benar bingung? Ahli, aku ingin kamu membawa kembali salah satu murid iblis orang itu. Dentang. Itu seperti sambaran petir yang menembus tubuhnya. Wajah Mo Qingli penuh rasa tidak percaya. Ayah, kamu. Bahkan jika aku meninggalkan tempat ini, aku harus mengambil kembali posisi pemimpin klan. Namun, aku bukan tandingan Mingmi dalam kondisiku saat ini. Keahlian Mingmi adalah teknik ilusi, dan murid iblis adalah kutukan dari teknik ilusi. Jika kamu membawa kembali salah satu murid iblis orang itu untukku, aku akan bisa mengalahkan Mingmi dan mendapatkan kembali kendali atas klan. Pikiran Mo Qingli kacau saat mendengar kata-kata Huang Chang. Ayah, aku tidak bisa melakukan itu. Dia dapat membantumu mendapatkan kembali posisi pemimpin klan. Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Huff, aku, Huang Chang, adalah raja klan Saint Sparrow. Bagaimana aku bisa membiarkan manusia ikut campur dalam perselisihan internal klan? Terlebih lagi, jika aku tidak membunuh Mingmi dengan tanganku sendiri, bagaimana yang lain bisa? Klan tunduk padaku. Huang Chang berkata dengan dingin. Ayah, Mo Qingli ingin membujuknya lagi. Namun, Huang Chang memotongnya. Ahli, kamu tahu sudah berapa lama aku terjebak di sini. Aku sudah menunggu kesempatan, dan akhirnya tiba. Selama kamu membawakan kembali salah satu murid iblis untukku, aku akan mendapatkan kembali semua yang telah hilang dari kita. Mo Qingli tidak tahu harus berkata apa lagi. Sejak dia masih muda, dia bisa tidak menaati siapapun tetapi Huang Chang adalah satu-satunya orang yang tidak bisa diadur hakai. Ahli, aku akan menunggumu di sini. Kenapa harus sekarang? Mo Qingli merasa seperti sedang berjuang di rawa saat dia menatap Chu Hen yang koma dan bernapas lemah. Kemudian, dia menutup matanya dan perlahan membukanya kembali. Dia menunduk untuk melihat Chu Hen dalam pelukannya dan berkata dengan perasaan bersalah, Maaf. Aku tidak bisa membiarkan ayahku tinggal di tempat itu selamanya. Saat dia berbicara, Mo Qingli mengangkat jarinya yang gemetar dan perlahan-lahan mengulurkannya ke pipi kiri Chu Hen. Di kedalaman pegunungan hijau subur, awan dan kabut masih tertinggal. Banyak puncak yang mengjulang tinggi menembus awan seperti pilar surgawi. Di puncak tebing terjal. Sesosok muda dengan kecantikan tiada taraf diam-diam memandangi pemandangan indah sungai di kejauhan. Pekikan. Tiba-tiba, seekor elang menukik turun dari cakrawala jauh. Ini adalah seekor elang yang agung. Seluruh bulunya terbuat dari emas suci dan mulia, tanpa sedikitpun warna lain. Matanya yang tajam memancarkan aura seorang raja yang mendominasi. Elang emas berputar di atas wanita muda itu dan mengeluarkan seruan pelan. Lalu, ekspresi terkejut muncul di wajah cantik wanita itu. Di mana dia? Pekikan. Elang emas menjerit panjang dan berbalik, berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus langit. Batuan retak dan hutan hancur. Bumi sepertinya terbalik. Gunung-gunung dan sungai-sungai dalam jarak beberapa ratus mil semuanya hancur dan sungai-sungai serta air terjun mengalir terbalik. Namun, di tengah reruntuhan medan perang, sesosok tubuh muda penuh luka tergeletak di sana. Dia berbaring di sana sendirian. Dia tampak sangat kesepian. Darah kering mewarnai pakaiannya menjadi merah. Di sudut mata kirinya yang tertutup, cairan merah samar mengalir keluar. Pekikan. Elang emas menjerit panjang di langit. Wanita cantik yang berdiri di tepi tebing pun mengikuti. Ketika dia melihat sosok yang tergeletak di reruntuhan, alisnya yang tipis tidak bisa menahan cemberut. Mata indah bunga persiknya samar-samar mengungkapkan perasaan yang rumit. Bintang-bintang bergerak dan bulan terang tergantung di langit. Air di bawah jembatan berdegup tanpa henti. Saat malam tiba, kunang-kunang berkejaran dan bermain satu sama lain di tepi sungai. Baik Yanyu duduk di pavilion di tepi sungai, bersandar di pagar bangku. Di depan pendopo terdapat kincir air yang berputar. Setiap kali kincir air berputar, sebagian air sungai akan tersedot. Di belakang pavilion ada rumah bambu. Rumah bambu itu dibangun dengan sangat indah. Itu tergantung di udara dan ada mata air jernih mengalir di bawahnya. Jika saat ini sedang terik, berbaring di rumah bambu yang sejuk sambil mendengarkan suara aliran mata air, akan ada kenyamanan yang tak terlukiskan. Baik Yanyu tidak ingat kapan terakhir kali dia datang ke tempat ini. Hari ini, selain dia, ada tamu lain di rumah bambu kecil ini. Cahaya malam yang lembut menyinari wajah cantik Baik Yanyu seperti salju dan es. Ada semacam keindahan yang melamun. Aku merindukanmu. Baik Yanyu bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, matanya yang jernih seperti air musim gugur melonjak dengan banyak perasaan rindu. Apakah salah jika aku melakukan ini? Ayah! Sepertinya ini adalah malam tanpa tidur. Baik Yanyu dengan ringan bersandar pada pilar di sebelahnya. Matanya yang indah berputar dan memandangi rumah bambu di belakangnya. Apakah orang di rumah itu tidur nyenyak? Matahari dan bulan berputar. Fajar menyingsing. Sinar matahari yang lembut dan indah menyinari paviliun, dan wajah Baik Yanyu yang cantik dan tanpa celah hampir tembus cahaya. Dia sangat cantik dalam tidurnya, seolah-olah dia sedang memimpikannya orang yang dia rindukan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat membentuk senyuman bahagia. Bang! Saat itulah, suara sesuatu yang pecah di rumah bambu di belakangnya langsung membangunkan Baik Yanyu dari mimpinya. Ia tertegun sejenak, lalu segera bangkit dan berlari menuju rumah bambu. Berderit! Pintu rumah bambu terbuka dan Baik Yanyu segera masuk. Di samping jendela, sesosok tubuh muda dengan raut wajah tajam tampak berdiri di sana dalam keadaan linglung. Kamu sudah bangun, panggil Baik Yanyu dengan lembut. Orang lain perlahan berbalik, sedikit rasa dingin terlihat dalam suaranya. Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Hah! Irama ruang yang tak terlihat tersapu, hanya untuk melihat sepasang mata aneh muncul di wajah pucat namun tampan orang lain. Salah satunya, adalah mata iblis ungu yang dia kenal. Tapi, yang lainnya, adalah mata emas yang bersinar dengan keagungan seorang kaisar. Mata berwarna berbeda, dengan dingin menatap Baik Yanyu yang berdiri di depan pintu, suci dan iblis, ada keanehan yang tak terlukiskan. 1510 Lembah Langit Sayap Maple Di dalam klan burung pipit api surgawi sayap suci. Bagian dalam istana megah adalah pemandangan yang mempesona. Ubin lantai yang terbuat dari batu giok hitam yang berharga memberikan perasaan yang tak terlukiskan ketika seseorang menginjaknya. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar dari luar istana. Seorang pemuda tampan yang mengenakan baju besi suci berwarna perak melangkah ke olah. Bawahan Kisou memberi salam pada penguasa klan. Pria itu melangkah ke tengah istana dan membungkuh hormat kepada orang-orang di istana. Seorang pria parubaya mengenakan jubah kaisar duduk di depan istana. Orang ini memiliki mata yang panjang dan sipit. Alis dan rambutnya berwarna merah tua. Orang ini tidak lain adalah penguasa klan dari klan burung pipit api surgawi sayap suci saat ini, Mingmi. Di kedua sisi istana berdiri sekelompok anggota tingkat tinggi klan burung pipit api surgawi. Semua orang menyipitkan mata saat melihat Kisou masuk. Wajah mereka samar-samar menunjukkan sedikit ejekan. Komandan Kisou, hilangkan formalitasnya. Mingmi berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, penguasa klan. Kisou mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya, instruksi apa yang dimiliki penguasa klan untuk memanggil bawahan ini? Mingmi tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, Komandan Kisou, bagaimana kaisar ini memperlakukanmu? Mata Kisou sedikit menyipit. Penguasa klan, kamu memperlakukanku dengan sangat baik. He he, Mingmi tertawa. Kisou, kaisar ini selalu menghargaimu. Meskipun kamu adalah pengawal pribadi Huang Chang, aku tetap menghargaimu. Tapi kamu. Mingmi berhenti. Matanya membeku. Mengapa kamu menghianatiku? Menghianati. Mendengar dua kata ini, semua petinggi istana mengungkapkan ekspresi dingin. Masing-masing memancarkan aura dingin dan serius. Kisou, sebaliknya, berdiri di sana dengan tenang. Sepertinya dia tidak panik sama sekali. Penguasa klan, kenapa kamu mengatakan ini? Bawahan ini tidak mengerti. Huff, Kisou, kamu masih berakting. Seorang tetua yang tinggi dan kurus melangkah maju dan menunjuk ke arah Kisou. Beberapa hari yang lalu, apakah kamu pergi ke Wailing Abyss di belakang kami? Ya, Kisou menjawab dengan tenang. Apakah kamu tidak tahu bahwa jurang ratapan adalah tanah terlarang klan kita? Siapapun yang masuk tanpa izin dari penguasa klan adalah bersalah. Aku tahu. Jadi, apa yang kamu lakukan di sana? Saya ingin bertemu Yang Mulia Huang Chang dan mengetahui keberadaan catatan pembantaian setan besar darinya sehingga saya bisa memberikannya kepada Yang Mulia. Ekspresi Kisou masih tenang. Sudut mata semua orang menyipit saat mendengar ini. Mingmi sedikit mencondongkan tubuh ke depan dengan ekspresi lucu. Kalau begitu, aku bersalah padamu. Bawahan ini tidak berani. Lalu, bagaimana dengan catatan pembantaian setan besar? Saya tidak dapat menemukannya. Huff, sungguh omong kosong. Orang tua kurus itu melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Kisou dan memarahi. Kamu bajingan, berhentilah bertingkah di sini. Apa menurutmu kita berumur tiga tahun? Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Kisou tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Haha, Kisou, oh Kisou. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang? Orang tua itu mencibir. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada Yanmi, Kaisar Klan, Kisou ini menyembunyikan kesetiaan. Membiarkannya hidup pasti akan menjadi bencana. Demi stabilitas Klan, bawahan ini meminta Kaisar Klan untuk membunuhnya sesegera mungkin untuk mengabdi. Sebagai peringatan bagi orang lain. Apa yang dikatakan penatua Hongsan memang benar. Itu benar. Saya mendukung tindakan penatua Hongsan. Kisou memiliki ambisi seperti serigala. Dia pantas mati. Suara-suara diaulah serempak. Mereka semua setuju dengan tindakan lelaki tua kurus itu. Mingmi tidak terburu-buru. Dia menatap Kisou dengan tenang. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Kisou menegakkan punggungnya dan menghadapi tatapan tajam Mingmi tanpa sedikitpun rasa takut. Kisou tidak bisa berkata apa-apa. Sangat baik. Mata Mingmi bersinar dengan cahaya dingin. Teman-teman, ikat Kisou ke altar pemujaan surga dan jalankan hukuman racun api. Iya. Beberapa penjaga segera masuk dari luar pintu. Ekspresi Kisou sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata, hukuman oleh api beracun. Hukuman racun api adalah salah satu hukuman tertinggi dari klan burung pipit api surgawi sayap suci. Hukuman ini tidak serta-merta membunuh korbannya. Racun api perlahan akan menggerogoti tubuh korban. Saat itu, rasanya seperti digigit 10 ribu semut. Prosesnya sangat menyakitkan, dan lebih buruk daripada kematian. Hong San dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum sinis ketika mereka melihat Kisou ditahan. Tiba-tiba, pada saat ini, aura yang menggemparkan bumi melonjak dari luar Aula seperti badai. Dentang. Angin dan guntur bergemuruh di luar Aula. Awan gelap yang megah segera menutupi langit, dan siang hari di luar Aula langsung berubah menjadi malam. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Kemudian, aura yang luas dan menakutkan melonjak ke Aula. Bang, 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 para penjaga yang memegang Kisou terlempar ke tanah. Mari kita lihat siapa yang berani membunuhnya hari ini. Aura dominan seorang kaisar mengguncang seluruh Aula. Ekspresi Hong San dan yang lainnya langsung berubah saat mendengar suara ini. Mata Mingmi menjadi dingin saat dia berteriak dengan dingin, Phoenix. Chang. Suara mendesing. Aura kuat yang mengguncang seluruh Aula menekan semua orang seperti gunung. Kemudian, dua sosok masuk ke Aula satu demi satu. Orang yang memimpin itu tinggi dan kokoh. Alisnya mencapai pelipisnya, dan meskipun ada beberapa helai rambut putih di pelipisnya, dia tidak terlihat tua sama sekali. Bawahan Kisou berlutut untuk menyambut yang mulia dan yang mulia. Kisou berlutut dengan ekspresi hormat. Ini adalah rasa hormat dan kekaguman dari lubuk hatinya. Kisou, beraninya kamu. Yang mulia ada di sini. Hong San berteriak. Huff. Kisou berdiri dan melirik Hong San. Alisnya dipenuhi arogansi. Di mata aku, Kisou, hanya akan ada satu pemimpin klan. Sedangkan bagi kalian semua, kalian hanyalah pemberontak yang telah menyinggung atasan kalian. Anda. Hong San terdiam dan tidak tahu bagaimana membalasnya. Pada saat yang sama, dua aura tak berbentuk dan mengesankan berkumpul bersama, dan mereka seperti gelombang yang saling tumpang tindih, menyebabkan ruang di dalam Aula bergetar. Mingmi masih duduk menyamping di singgah sananya sambil menatap dingin ke arah Huang Chang dan Kisou. Kalian ayah dan anak perempuan sangat percaya diri. Mingmi paling mengetahui kondisi Huang Chang. Setelah pihak lain lolos dari Wailing Abyss, dia tidak langsung melarikan diri dan malah datang ke sini. Agak mengejutkan. Kamu tidak bisa melepaskan tahtamu. Mingmi tersenyum sembrono. Huff. Huang Chang mencibir dan menunjuk ke arah Mingmi. Kamu tidak berbeda dengan badut yang duduk di singgah sana ini. Hari ini, aku akan mengambil kembali semuanya di sini. Anda, wajah Mingmi penuh dengan penghinaan. Bahkan jika aku tidak dalam kondisi terbaikku saat ini, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu, Mingmi. Baiklah, karena ayah dan anakmu datang kepadaku hari ini, yang mulia akan menangani kalian berdua. Segera setelah dia selesai berbicara, penghancuran gelap melompat dan memunculkan aura agung yang seperti gelombang menggelora yang menyapu Aula di bawah. Kamu datang pada waktu yang tepat. Mata Huang Chang tajam. Dia juga bergerak mengikuti angin dan nyala api merah yang kuat muncul dari tubuhnya. Bang. Keduanya saling bertukar serangan telapak tangan. Gelombang kejut yang ganas menyapu Aula, gelombang yang bergelombang menyebabkan seluruh Aula bergetar hebat. Setelah itu, pancaran cahaya keluar dari kedua tubuh mereka, mengeluarkan aura yang mengesankan. Bang. Ledakan. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke atas, menembus atap Aula dan meninggalkan dua lubang. Mo Qingli, Kisou, Hong San, dan yang lainnya segera meninggalkan Aula dan keluar. Pada saat ini, seluruh klan burung pipit api surgawi bersayap suci berada dalam kekacauan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Yang mulia klan Huang Chang melarikan diri dari jurang ratapan. Apa? Ledakan. Langit menjadi gelap dan awan melonjak. Badai awan gelap menyapu langit seperti ujung dunia. Itu menakutkan. Mingmi dan Huang Chang berdiri di sisi timur dan barat Aula. Aura kuat mereka seperti dua harimau ganas yang saling bertarung. Huang Chang, kamu sudah pernah kalah dariku sekali. Kali ini, kamu hanya mengulangi kesalahan yang sama. Mingmi berkata dengan dingin. Huff, terakhir kali kamu membuatku lengah. Kali ini, aku akan membalasmu dengan penuh minat. Impian. Mata Mingmi memancarkan cahaya dingin. Kemudian, bayangan besar burung pipit suci muncul di belakangnya. Memekik. Teriakan nyaring burung gereja suci mengguncang langit. Ia melebarkan sayapnya dan menerkam ke arah Huang Chang, menyeret api abu-abu yang mengjulang tinggi di belakangnya. Bagaimana kamu kalah di masa lalu? Kamu akan melakukan hal yang sama hari ini. Langit ilahi burung gereja ilusi. Saat dia selesai berbicara, aura luar biasa menyebar dari tubuh Mingmi. Dalam sekejap, di bawah tatapan kaget dari banyak orang di bawah, distorsi mimpi muncul di langit di atas sembilan surga. Kemanapun proyeksi burung gereja suci, yang diselimuti api abu-abu dingin, pergi, langit dan bumi dengan cepat tenggelam ke dalam kegelapan pekat. Malam tiba, dan itu seperti tangan jahat dari mimpi buruk, yang dengan cepat menyelimuti ruang di sekitar Huang Chang. Kegelapan yang tak berujung seakan menyeret Huang Chang ke dalam jurang di mana dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Semua orang menyaksikan adegan itu terjadi. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Tidak ada yang bisa mematahkan ilusi Kaisar Mingmi. Itu benar, bukankah yang mulia Huang Chang kalah karena ini? Salah satunya adalah Kaisar Baru, dan yang lainnya adalah Tuan Lama. Bagi klan burung pipit api surgawi bersayap suci, ini adalah situasi yang tidak ingin mereka lihat. Tapi gunung tidak bisa menampung dua harimau. Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah Bandit. Meski banyak orang merasa kasihan pada mantan majikan mereka, Huang Chang, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Suara mendesing. Namun, saat kegelapan tak berujung menutup langit, cahaya yang sangat dingin dan tiada taraf tiba-tiba merobek langit dan menembus ilusi. Pedang pembunuh iblis hebat. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebabkan langit bergetar dan sembilan langit bergetar. Bersamaan dengan langit malam yang hancur, pedang merah besar telah menembus siluet burung gereja suci seperti pelangi dewa. Ini. Semua orang terkejut. Ilusinya telah rusak. Ledakan. Cincin cahaya merah tak terbatas muncul dari pusat proyeksi besar burung vermilion suci. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang gelap, dan proyeksi burung vermilion suci juga hancur menjadi siklon cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah pusaran kacau yang bersiul nakal, sosok menyedihkan yang berlumuran darah segar jatuh dari langit. Itu Kaisar Klan Mingmi. Surga. Bagaimana ini mungkin? Ledakan. Di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, Cimi menabrak alun-alun di depan istana. Pada saat yang sama, semua siluet ilusi di langit hancur. Sinar cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya turun, dan Huang Chang berdiri di udara, menatap orang-orang di bawah seperti raja yang telah kembali. Huff, Mingmi, apakah ini ilusi yang kamu banggakan? Ia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Berdesir. Tekanan kuat menyelimuti seluruh tempat itu. Dalam sekejap, wajah Hong San dan Eselon tinggi lainnya dari Klan Mingmi berubah pucat. Mereka ketakutan karena akalnya. Yanmi menutupi dadanya yang berdarah dengan satu tangan saat dia terhuyung berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Melihat Huang Chang, yang berdiri dengan bangga di langit, pupil mata Mingmi menyusut di saat berikutnya. Kejutan di hatinya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Mata kiri Huang Chang berkedip-kedip dengan cahaya umus setan. Ini. Mingmi tidak hanya kaget, tapi semua orang juga kaget. Mata Kisou melebar karena terkejut. Ini sulit. Mungkinkah ini mata iblis yang legendaris, salah satu dari sepuluh garis keturunan terkuat. Gemuruh. Seluruh tempat berada dalam kekacauan. Mata iblis. Tidak mungkin salah. Itu pasti mata iblis. Hanya mata iblis yang bisa melihat semua ilusi. Terkejut. Kejutan. Semua orang kaget dan ragu. Mata Mingmi dipenuhi keterkejutan dan kegelisahan. Di dunia ini, hanya mata iblis yang bisa melihat semua ilusi. Pada saat ini, di depan Huang Chang, tidak peduli betapa hebatnya ilusinya dan betapa tidak terduganya ilusi itu, semuanya tidak berguna. Ini adalah penindasan bawaan terhadap kekuasaan. Tidak ada jalan lain. Kami menyambut kembalinya yang mulia. Dengan Kisou sebagai pemimpinnya, bawahan lama Huang Chang berlutut di tanah dan berteriak serempak. Kemudian, anggota klan lainnya juga berlutut di tanah. Selamat datang kembalinya yang mulia. Kekuatan ilahi yang mulia tak tertandingi. Hong San dan yang lainnya semuanya ketakutan. Mereka berlutut di tanah dan gemetar. Wajah Mingmi dipenuhi keputus asaan. Dia juga berlutut di tanah tanpa daya. Saya kalah. Pendosa Mingmi, mohon selamatkan hidup saya, yang mulia. Hahaha. Melihat semua anggota klan yang telah menyerah di depannya, Huang Chang tertawa bangga. Selamat datang, yang mulia. Kekuatan ilahi yang mulia tak tertandingi. Suara-suara yang teratur dan nyaring terdengar satu demi satu. Mantan penguasa ini sekali lagi mendapatkan kembali kendali atas klan burung pipit api surgawi bersayap suci. Melihat Huang Chang yang bersemangat dan mendominasi, hati Mo Qingli dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia tidak sebahagia yang dia bayangkan. Mata merahnya dipenuhi kesuraman dan kesepian yang tak terlukiskan. Aliran sungai bergumam, dan kincir air pun berputar. Ada sebuah rumah bambu di tepi sungai yang indah. Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Di dalam ruangan, sosok muda pucat dan lemah perlahan berbalik, suaranya menunjukkan sedikit rasa dingin. Zeng. Ritme spasial yang aneh terkejut. Di wajah tampan Chou Hen yang tidak memiliki sedikitpun warna darah, sepasang mata aneh muncul secara menakjubkan. Salah satunya adalah mata iblis ungu yang dia kenal. Ada pun yang lainnya, itu adalah mata emas yang bersinar dengan keagungan seorang kaisar. Mata yang berbeda warna itu menatap dingin ke arah Bai Qianyu yang berdiri di depan pintu. Suci dan iblis hidup berdampingan, dan ada keanehan yang tak terlukiskan. Bibir merah Bai Qianyu sedikit mengerucut, dan sepasang mata bunga persiknya yang cerah dipenuhi dengan sedikit kerumitan. Itu adalah mata kaisar putih. Terima kasih telah menonton!